Jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan selanjutnya Kepada Prof. Guslihan Kami persilahkan Prof. Guslihan Dasar Cipta Spesialis Anak Konsultan Untuk memimpin dan memoderator acara ini Kepada Prof. Guslihan kami persilahkan Prof Terima kasih Dr. Dina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih juga kepada Mbak Dekan Yang telah memberikan kepercayaan untuk melakukan memimpin sidang ini Artinya kita membuka acara Dias Natalis FKUSU melalui virtual Dengan mengundang dua orang Alumni Fakultas Kedokteran Yaitu Dr. Aman Bakti Pulungan dan Dr. Rusli Harsono Dua-duanya mereka merupakan alumni yang telah berkiprah banyak Di tingkat nasional maupun internasional Dan untuk yang pertama Saya akan memohon kepada Dr. Aman Bakti Pulungan Untuk memberikan presentasinya Yang berjudul Upaya memperbaiki layanan dan meningkatkan kesehatan anak Menuju Indonesia 2045 Sebagai kurikulum Seperti singkat Dr. Aman Pulungan Lahir di Medan 23 November 1957 Dr. Umum FKUSU tahun 1984 Dr. Spesialis Anak Tahun 1999 Anam FKUI Dan Konsultan Kolegium Iklimu Kesehatan Anak Indonesia Tahun 2001 Dan program doktoral Tahun 2005 Di FKUI Pendidikan tambahan beliau Ada beberapa tempat Di Kuala Lumpur, Hong Kong Pada tahun 2000 Di Amsterdam di tahun 2005 Dan di Stockholm Tahun 2007 Mempunyai banyak karya ilmiah Dan mendapat Invited Speaker Di beberapa Tempat dan pertemuan Kami persilakan Dr. Aman Pulungan Untuk mempresentasikan Makalahnya Dan terima kasih Atas kesediaannya Datang Dalam acara virtual ini Kami persilakan Dr. Aman Makasih Prof. Busuliat Selamat pagi Salam sedih Terima kasih Adina Dekan Yang saya hormati Prof. Aldi Juga Adina Dekan Prof. Dina Yang kami hormati Terima kasih Atas kesempatan Diberikan Jadi Bisa kembali Ke kampung Paling tidak Melepas rindu Saya pada berapa bulan Di medan Saya lahir memang di medan Tapi karena Kondisi ini Sangat Menyulitkan kita Untuk ini Saya juga masih tugas Di RSGM Adina Rusli juga Tadi Adina Riri Yang banyak mengatur Acara ini Dan semua Hadirin para guru besar Yang ada pada Hari ini Jadi Sama-sama selamat Atas Disnatalis FKUSU Jadi memang Ini almamatat kita Yang memang Harus Kita Junjung tinggi Dan Terus kita Pihara Ijin saya sharing Slide Sebentar Oke Masih preparing Slide-nya Udah ya Belum Belum dok Oke Mungkin lagi proses Oke Udah ya Udah sekarang Sudah 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 Ya Saya diberi Judul ini Ini Mudah-mudahan Memang Judul Masa depan Visi kita Yang tanggung jawab Kita bersama Sebetulnya Bagaimana sih Melayani Memperbaiki Layanan Dan meningkatkan Kesehatan anak Indonesia Emas nanti Jadi Berarti Nanti Mahasiswa kita Yang sekarang Mendengar Anak-anak kita Atau yang Akan lahir Nanti ini Atau Misalnya Memang Yang pada saat ini Balita Inilah mereka Nanti Yang akan Menjadi Pemimpin Yang akan Ya Masa depan Bangsa kita Nanti tahun 2045 Saya gak tau nih Saya dengan Prof. Guus Lian Apakah masih bisa Menikmati ini Prof. Guus Lian Oke Jadi kita lihat Apa saja Yang gini Saya sengaja Memang saya tampilkan Beberapa afiliasi Saya disini Karena memang Ketika kita berbicara Untuk suatu masalah Ini harus memang Kerjasama Ini satu hal Memang kerjasama Kita dengan Stanford University Ini salah satu Memang harus tetap Dibina Nah 2012 Majalah Times itu Mengkaji suatu Artikel Ini Saya kebetulan Endokrin dan genetik Semuanya itu Bisa kita prediksi Bagaimana suatu saat Orang tidak kena Asma Tidak kena Cancer Kita kena Sisi fibromisik Tidak kena Breast cancer Tidak kena Colon cancer Tidak kena Parkinson Semuanya Kalau bisa Apakah kita bisa Testing Apakah kita bisa Prediksi Untuk memprediksi Nah untuk 2045 Bagaimana nanti Apakah memang Sebetulnya Kita bisa Membuat generasi Yang bebas Ini semuanya Nantinya Tentunya Tetapi Akhirnya Kita berpikir Apakah memang Yang harus Memang kita Ciptakan Hanya generasi Yang bebas penyakit Kita Hanya memikirkan Pada saat itu Adalah Bagaimana Mencegah penyakit Degeneratif Penyakit Metabolik Autoimun Dan lain-lain Pada saat itu Jadi orang Hanya memprediksi Semuanya Bagaimana Bisa membuat Marker-marker Seperti itu Ini kejadiannya Memang Pada saat 2010 Sampai 2012 Pada saat itu Nah Kalau kita melihat Bahkan Leonardo da Vinci Membuat ini Bagaimana Dia membuat Akhirnya Di prediksi Nanti Metabolik Sindrom Bahkan Prediksi Leonardo da Vinci Ini juga akan Berubah Lukisannya ini Suatu saat Nanti akan menjadi Seperti ini Tapi Pada saat Ini Ternyata Kita lupa Bahwa Bahkan 2019 WHO itu Sudah mengatakan Tapi pada saat itu Ilmuwan-ilmuwan di WHO itu Mereka masih takut-takut Sama kayak sekarang Kadang-kadang beberapa Ilmuwan takut Mereka sudah mengatakan Bahwa Satu saat Akan terjadi Karena apa Vernal Bersetin Layanan Kesehatan Yang tidak baik Weight Primary Head Antimicrobial Resistant Ini dari dulu Sudah ada Sekarang ada Dan nanti 2045 Juga akan Menjadi masalah Sudah Diprediksi Saya Mencoba Melihat Bagaimana Kejadian 2013 2014 Waktu Ebola Ada di Afrika Itu bagaimana Mereka Mengatasinnya Pada saat itu Tapi orang Tidak pernah Mau belajar Nah kita Lihat Sebetulnya Sudah diprediksi Pada saat itu Suatu saat Akan terjadi Suatu penyakit Yang mirip Dengan Ebola Tapi lebih parah lagi High threat Pathogen Sudah dikatakan Tetapi kita Tidak pernah Mau mendengar Seperti ini Dan bahkan Akhir Desember 2019 Tim ini Datang ke Indonesia CDC datang Sudah memperingatkan Dan pada saat Wuhan Juga dikatakan Seperti itu Tapi kita mengatakan Belanda masih jauh Kata istilah orang Medan Kalau kita lihat Outline saya Nanti pada hari ini Tentulah Ini hal-hal Yang tidak selesai Pada saat sekarang Bisa ada Dimute gak Yang bicara Yang lain Tolong dimute Kan semuanya Jadi misalnya Seribu hari pertama Kehidupan Penyakit tidak menular Stunting Asi Screen Bayi Imunisasi TBC Kehamilan Remaja Ini semuanya Ini menjadi Masalah Dengan Atau tanpa COVID Sebetulnya Dan sebetulnya Kita harus mempunyai Registri Dan mengetahui Ban penyakit ini Yang sekarang Kita terlena Kita sibuk Dengan COVID Terlena Dengan Masalah Atau sibuk Dengan masalah Ekonomi Penelitian Publikasi Harusnya Ini tetap Berjalan Untuk ini Dan rekomendasi Setelah ini Kita bahas Nah SDG 2030 Kita ada Beberapa target Salah satu Itu adalah Target SDG 2030 Menyuntaskan Kelaparan Dan lain-lain Masuk stunting Di sini Dan nomor tiga Ini Paling Hebat Filosofinya Jaminan Kesehatan Untuk Semua Insan Makhluk Di dunia Jadi Help for all Termasuk Yang belum lahir Bahkan Yang sudah lahir Bahkan Balita Sampai Manula Kita lihat Hari ini Kemarin Ada Keluarga Dari guru Saya Meninggal Itu masuk Memang Manula Terus Tagi-pagi Juga Guru Saya Juga Meninggal Ini karena Posip Juga Masuk Manula Nah Yang nomor lima Kita lihat Di sini Kesecarahan Gender Ini sudah bagus Kalau saya Lihat Gender Sudah sangat Berlaku Di sini Kalau saya Lihat Saya Bangga Sekali Ada Prof Dina Sebab Dekan Dekannya Prof Aldi Jadi Betul Usu ini Sudah Memperlakukannya Dengan betul Kalau saya Lihat Dan 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 Menjamin Kesecarahan Manajemen Air Dan Sanitasi Ini Harus Juga Nah Kita Lihat Sebelum 2030 Kita Ada target Antara 2025 Apakah Tercapai Ini Saya Ragu Di bawah Lima Tahun Termasuk Di sini Kebutuhan Nutrisi Prof Dina Kalau tidak Salah Bilang Nutrisi Remaja Perempuan Ibu Hamil Ibu Menyesui Lansia Ini Semua Menjadi PR Kita Dengan Atau Tanpa COVID Ini Ada potensi Akan Jadi Masalah Nah 2030 Juga Kita Menurunkan Angka Kematian Ini Yang Menjadi Masalah Besar Kita Angka Kematian Kita Masih Tinggi Untuk Bayi Dan Balita Dan Penyakit Tidak Menular Harus Diturunkan Akhirnya Kita Harus Melihat Bagaimana Keadaan Di Asia Pasifik Kita Mempunyai Prioritas Nasional Ada Pengaruh Ekonomis Sudah Terdampak Sekarang Kejadian Politis Ini Sebentar Lagi Ada Pilkada Dan Medan Juga Termasuk Ada Pilkada Yang Mereka Tidak Peduli Dengan Kejadian Apa Yang Ada Ini Menjadi Masalah Keluarga Sekolah Dan Masyarakat Sekolah Juga Setidak Mau Dibuka Sekarang Norma Dan Nilai Norma Dan Nilai Ini Pada Saat COVID Ini Terlihat Bagaimana Norma Kemarin Juga Saya Lihat Di Salah Satu RSUD Aceh Seluruhnya Di Rusak Rumah Sakit Terus Kejadian Bersejarah Pengaruh Ekonomi Dan Lain-lain Semuanya Di Bagaimana COVID Sebetulnya Kita Lihat Di Indonesia COVID Di Indonesia Ini Bisa Kita Lihat Di Ini Baru Terbit Agustus Ini Sebentar Saya Ini Oke Kalau Kita Lihat Di Sini COVID Ini Di Buletin Ini Dikatakan Di Sini Saya Malu Sekali Sebetulnya Saya Ini Presiden Dokter Anak Asia Pasifik Eksekutif Konsil Dokter Anak Dunia Jadi Pada Saat Kejadian Di Wuhan Wakil Ketua Dokter Anak Cina Itu Dari Wuhan Itu Sahabat Saya Profesor Xiaoping Lo Kita Ikut Berdiskusi Apa Segala Tetapi Ketika Disini Agak Takangan Akhirnya Kita Memang Dilibatkan IDI Tapi Untuk Beberapa Hal-hal Saja Tidak Untuk Semuanya Kita Lihat Disini Malu Kita Indonesia Set To Have World Highest Of Child Dead From COVID-19 Ini Menjadi Perhatian Dunia Kenapa Di Indonesia Seperti Ini Kalau Kita Lihat Ini Datanya Mungkin Data Pemerintah Lebih Banyak Tapi Tidak Terdata Dengan Baik Ini Data Dari IDI Data Tanggal 17 Agustus Ini Masih Nampak 11 Kasus Yang Meninggal Kita Semua Lagi Mencoba Apa Saja Semua Komorbid Ini Jadi Kalau Kita Lihat Dari Yang Suspek Ini Sekarang Sudah Berapa Ini Banyak Sekali Dan Kalau Kita Lihat Data Pemerintah Sebetulnya Inilah Yang Menjadi Data Masalah Nanti Kita Lihat Boleh Dicek Di Sumatera Utara Bagaimana Data IDAI Bagaimana Data Kementes Disitu Data Rumah Sakit Data Ini Yang Selalu Menjadi Masalah Nah Kembali Ke Masalah Kita Apa Sebetulnya Global Under Five Mortality Ini Menjadi Masalah Sementara Yang Meninggal Karena COVID Ini Yang Paling Banyak Anak Itu Adalah Yang Dibawah Satu Tahun Dan Juga Yang Dibawah Lima Tahun Jadi Ini Anak Anak Yang Tidak Pernah Ulang Tahun Yang Pertama Ataupun Kelima Ini Kan Kita Sedih Jadinya Sebetulnya Kalau Seperti Ini Kita Lihat Bagaimana Kejadian Anak Ini Nanti Tahun Pada 2045 Nah Kita Lihat Ada Beberapa Ini Saya Coba Kita Bandingkan Dengan Myanmar Pakistan Dan Dengan Jepang Tentunya Disini Kita Dengan Myanmar Dengan Vietnam Sebetulnya Mortality Rate Kita Tidak Jelek Tetapi Kenapa Pada Saat Ini Kita Lebih Jelek Daripada Mereka Dengan Pakistan Myanmar Dan Juga Dan Lain Lain Nah Kalau Kita Lihat Disini Kan Indonesia Itu Lebih Baik Ketimbang Kambodja Dan Myanmar Tetapi Kenapa Sekarang Kita Lebih Jelek Jadi Ada Sesuatu Hal Masalah Yang Harusnya Kita Urai Ini Benang Merahnya Kenapa Yang Tidak Pernah Kita Mencoba Mencari Tahu Sistemnya Ini Yang Harus Kita Lihat Nyon Natal Kita Kita Lihat Menyebab Paling Banyak Itu Adalah Apa Penyebab Kematian Kita Itu Yang Paling Banyak Cedera Sementara Kejala Covid Ini Adalah Penemuditan Diare Kita Tahu Hambatan Screening Kita Lihat Salah Satu Screening Bayu Barulah Kenapa Di Indonesia Screening Kita Masih Belum Jalan Juga Padahal Kalau Kita Lihat Kita Dengan 5 Juta Kelahiran Setiap Tahun Cakupan Screening Kita Ini Hanya 2,37 Persen Ini Masuk Paling Rendah Di Dunia Dan Kalau Kita Lihat Disini Sumatera Utara Itu 2019 Hanya 3,000 Bayi Barulah Kelahiran Kita 5,000 Berapa Bayi Yang Lahir Di Sumatera Utara Hanya 3,000 Yang Discreening DKI Juga Tidak Banyak DKI 8,000 Jadi Sebetulnya Ini Juga Akan Membuat Masalah Kenapa Kalau Mereka Tidak Discreening Pastilah IQ Jadi Rendah Dan Mereka Menjadi Mental Retardasi Bagaimana Mereka 2045 Nanti Bisa Kita Bayangkan Dan Ternyata Screening Ini Merupakan Prediktor Untuk Infant Mortality Rate Jadi Negara Negara Yang Screening Yang Jelek Itu Infant Mortality Rate Itu Jelek Jadi Bisa Kita Lihat Ternyata Vietnam Dan Filipin Itu Screening Yang Meningkat Vietnam Sekitar 40% Sekarang Filipin Sekitar 60-70% Cakupannya Infant Mortality Rate Lebih Baik Mereka Dari Indonesia Ternyata Apa Masalahnya Kalau Pada Negara Nanti Kalau Screening Ini Tidak Tercapai Kita Tidak Akan Mencapai SDG Kenapa Tidak Ada Kemahuan Politik Kesadaran Tenaga Kesehatan Dan Masyarakat Kurang Jangankan Soal Screening Soal COVID Aja Kita Tidak Takut Ya Ini kan Sudah Ada yang Salah Ini Di Masyarakat Jangankan Soal Screening Yang Akan Menjadi Bodong Anak Atau Cucunya COVID Aja Kita Tidak Takut Kalau Kita Lihat Dan Ini Tidak Terintegrasi Program Ini Nah Prioritasnya Belum Ada Sekarang Kerjasama Keterlibatannya Partisipasi Juga Belum Ada Dari Pemerintah Berikutnya Mengenai ASI Kalau Kita Lihat ASI Ini Terkait Juga Dengan Nutrisi Nantinya Juga Jadi Capaian Target Di Antara 2030 Kalau Kita Ada 2045 Ada Capaian 2030 Nanti 2030 Ini Akan Sulit Kita Capai Tetapi Yang 2025 Ini Yang Paling Dekat Hampir Empat Tahun Lagi Karena Kita Sudah Selesai Sementara Lagi Ini 2020 Masuk 2021 22 23 24 Hampir Lima Tahun Lagi Kita Ke 2025 Tapi Kita Lihat Di Sini Bagaimana PR Kita Saat Ini Pada Saat Covid Nah Kita Masuk Yang Mana Kita Masuk Yang Merah Disini Bukan Masuk Yang Kuning Ini Menjadi Masalah Jadinya Kenapa Karena Kita Juga Luput Sekarang Post Yandu Tidak Jalan Huku KIA Tidak Jalan Semuanya Tidak Jalan Sementara Kita Sibuk Sibuk Semua Dengan Covid Nah Ini Kan Menjadi Masalah Besar Berikutnya Kita Lihat Bagaimana Stunting Kita Stunting Kita Sebetulnya Dibanding Dengan Pakistan Dengan Myanmar Kita Lebih Baik Tapi Kenapa Anak Kita Lebih Banyak Meninggal Ini Yang Harus Kita Pelajari Banyak Setelah Ini Obesitas Kita Menjadi Masalah Itu Salah Penyakit Tidak Menular Penyakit Tidak Menular Data Kita Ini Tidak Ada Walaupun Saya Tugas Di RSTM Saya Rasa Juga Di Medan Juga Mungkin Pasien Yang Paling Banyak Itu Mungkin Penyakit Hemat Onkologi Dan Penyakit Mungkin Diabetes Sudah Ada Hipotiroid Juga Ada Penyakit Misalnya Apa Namanya Jantung Bawaan Pasti Sudah Ada Tapi Datanya Ini Kita Tidak Punya Nah Masalah Lagi Lain Ini Kalau Kita Tidak Jermat Pada Tahun 2045 Kita Membiarkan Banyak Sekali Orang Menikah Pada Saat Sebelum 18 Tahun Walaupun 18 Tahun Juga Sebetulnya Terlalu Mudah Saya Tidak Tidak Tau Anak Anak Kita Yang Ikut Kuliah Di Sini Masih Sudah Kedokteran Mau Nggak Kalian Disuruh Nikah Umur 18 19 Tahun Bisa Apa Kalau Nikah Umur Segitu Apa Bisa Sekolah Lagi Setelah Itu Ngurus Anak Bagaimana Mereka Yang nikah Seperti Ini Ngurus Anak Pada Saat Covid Bisa Dibayangkan Nah Kita Lihat Banyaknya Yang Menikah Dibih Juga Yang Hamil Dibih Karena Umur Tetapi Perceraian Pada Saat Covid Juga Mengingat Dari Mereka Ini Kenapa Karena Mereka Tidak Paham Dan Sekarang Semuanya Sulit Akhirnya Gampang Cerai Lagi Tapi Judulnya Apa Judulnya Sudah Pernah Menikah Saya Ada Beberapa Provinsi Yang Saya Tahu Kepulauan Kepulauan Itu Yang Umur 19 Tahun Sudah Empat Kali Atau Lima Kali Menikah Ini Menjadi Masalah Kalau Dibiharkan 2045 Satu Di Antara Empat Wanita Di Indonesia Ini Menikah Sebelum 18 Tahun Jadi Hanya Sedikit Yang Masuk Fakultas Kedokteran Yang Tidak Menikah Juga Pada Saat Masa Kuliah Ini Sedikit Sekali Ini Yang Harus Menjadi PR Kita Bersama Semua Dan Remaja Ini Salah Satu Aset Kita Untuk Menuju 2045 Tapi Remaja Kita Banyak Yang Merokok Hampir 30% Obat Juga Minuman Keras Dan Juga Diberikan Kendaraan Bermotor Kereta Kalau Dibilang Di Medan Tabrakan Mereka Semuanya Ini Menjadi Masalah Kalau Kita Lihat Di Sini Adalah Nah Anak Anak-anak Yang Seharusnya Main Seperti Kayak Begini Inilah Yang Harusnya Anak-anak Lakukan Tetapi Sekarang Sudah Merokok Kena COVID Lagi Mereka Disini Kita Tahu Di Up Regulate Itu Reseptor Untuk COVID-nya Karena Mereka Merokok Ini Anak-anak Merokok Kalau Kena COVID-nya Pastilah Mereka Lebih Parah Jadinya Nah Imunisasi Kita Juga Tidak Tinggi Pada Saat COVID- ini Akan Menjadi Masalah TBC Ini Masih Menjadi Masalah Kita Ranking Dua Di Dunia Dan Beberapa Pasien COVID- kita Yang Meninggal Itu Dua Atau Tiga Pasien Salah Satu Juga Dengan Komorbidnya TBC TBC Kita Komorbidnya HIV Tapi Sekarang Bisa Juga Dengan COVID- Reporting Di Private Sektor Rumah Sakit Swasta Tidak Banyak Melaporkan Dan Juga Under Estimate Jumlah MDRTB Nah Berbicara Masalah Pandemik Dan Outbreak Ini Kita Tidak Pernah Belajar Dari Awal Pada Saat Inilah Kita Baru Paham Tapi Tetap Tidak Mau Paham Kita Kita Lihat Bagaimana Peta Migrasi Orang Di Dunia Dan Inilah Yang Menjadi Masalah Juga Peta Migrasi Dan Perputaran Penduduk Di Indonesia Coba Bisa Dibayangkan Itu Dari Aceh Ke Medan Medan Ke Sumatera Barat Ini Berputar Terus Dan Terbang Lagi Sampai Ke Papua Hampir Semua Ini Berputar Semua Manusia Kita Yang Tidak Bisa Kita Kontrol Dengan Atau Tanpa Adanya COVID- Kalau Kita Lihat Outbreak Ini Di Seluruh Titik Ada Di Dunia Yang Kita Pada Saat Maret Saya Ingat Maret Itu Saya Hadir Tanggal Dua Di FKUSU Menghadirin Orasi Guru Besar Prof Aldi Dan Prof Dina Pada Saat Itulah Diumumkan Kasus Pertama COVID-19 Indonesia Tapi Siapa Yang Percaya Itu Kasus Pertama Tidak Mungkin Itu Dari Sebelumnya Pasti Sudah Ada Kalau Melihat Begini Peta Outbreak Kita Apa Yang Harus Kita Lakukan Sebetulnya Pementaan Permasalahan Penyakit Infeksi Penyakit Infeksi Bahaya Penularan Apa Jadi Jangan Mimpilah Membuat Itu Obat COVID-19 Ini Virus Semuanya Itu Masih Dalam Trial Suatu Kesehatan Global Imunisasi Kerjasama Kesehatan Global Kolaborasi Internasional Komunikasi Dan Komitmen Global Ini Harus Ada Buktinya Kan Vaksin Akhirnya Kita Ketergantungan Dengan Dunia Lain Nah Ini Salah Satu Rangkaian Dari Tadi Yang Dari 2019 WHO Mengatakan WHO Sudah Mengatakan Akan Ada Global Pandemi Tadi Katanya High Pathogen Pandemi Terus Ahli Juga Mengatakan Pada Saat Itu Akan Ada Global Pandemi Tapi Masih Mereka Mengatakan Yang Mirip Influenza Tapi Kenapa Tidak Didalamin Pada Saat Itu Kalau Pada Saat Itu WHO Mengatakan Ada Dua Poin High Pathogen Pandemi Akan Terjadi Pandemi Influenza Akan Terjadi Seluruh Negara Menyiapkan APD Masker Isolasi ICU Ruang Tekatan Negatif Dan Lain Lain Dan Ini Semuanya Adalah Apa Air Bukan Melalui Droplet Saja Airborne Kita Droplet Yang Terjadi Kita Orang Ngeyel Tidak Pernah Mau Percaya Dengar Apa-Apa Yang Kata Ahli Ahli Kita Mendengarkan Pendapat Ahli Yang Tidak Pada Bidangnya Dokter Hewan Didengar Ini Susah Kan Jadinya Sementara Ahli Ahli Yang Pada Bidangnya Tidak Ada Yang Mendengarkan Kejadian Sampai Sekarang Dampak Pandemi Covid Yang Lebih Luas Pada Kesehatan Global Pada Saat Ini Kita Lihat TBC Bagaimana HIV Maternal Rutin Imunisasi Kesehatan Reproduksi Non Communicable Gisis Gizi Juga Nutrisi Semuanya Ini Akan Terdampak Bagaimana Kita Memikirkan Generasi Emas 2045 Jadi Di FKUSU Sekarang Harus Ini Juga Dimulai Segala Research Ini Untuk Yang Lain Selain Covid Jangan Kita Sibuk Dengan Covid Saja Kalau Tidak Kita Lupa Covid Ini Akan Sangat Lama Saya Dua Minggu Yang Lalu Rapat Dengan IH Tolong Di Mute Yang Lain Saya Dua Minggu Lalu Tolong Di Mute Yang Lain Tolong Di Mute Yang Lain Dokter Aman Minta tolong Di Unmute Dok Dokter Aman Minta tolong Di Unmute Oke Sudah Sekarang Oke Oke Sudah Sekarang Oke Sudah Sudah Tadi Sempat Berapa Slide Tadi Saya Baru Saja Oke Oke Jadi Dampak Pandemik Ini Kita Ini Luas Sekali Jadi Mohon Pak Dekan Dan Prodina Mulailah FKUSU Membuat Research Dan data-data Yang selain Covid Buat Center-center Kenapa Kalau Tidak Kita Nanti Akan Kecolongan Negara Lain Sudah Memikirkan Hal-hal Yang Lain Covid Ini Saya Rapat Dua Minggu Lalu Dengan WHO Dengan UNICEF Dengan IPA Saya Eksekutif Konsil Kita Sepakat Tidak Ada Satu Negara Pun Yang Paham Betul Mengenai Covid Korea Sekarang Ada Kasus Lagi Kasus Gara-gara Di Starbuck Semuanya Tidak Ada Yang Paham Mengenai Covid Mungkin Kita Akan Hidup Dengan Covid Ini 2 3 4 Atau 5 Tahun Tinggalkan Ini Semua Akan Terkait Terdampak Semua Saya Tahu Malaria Ini Paling Kuat Di Sumatera Utara Kita Di FKUI Tidak Punya Data-data Malaria Banyak Sumatera Utara Salah Satu Yang Banyak Reproduktif Health Juga Banyak Data-data Di Sini Dan Saya Lihat Ada Kebetulan Murid Saya Men-sharing Tadi Malam Age Index Saya Di Skopus Saya Lihat Citasi Apa Yang Paling Banyak Disitasi Dari Publikasi Saya Semuanya Publikasi Yang Ada Publikasi Yang Terkait Indonesia Yang Malnutrisi Yang Stunting Yang Data Diabetik Yang Sangat Sederhana Jadi Tolong Publikasi Ini Dengan Kekuatan Kita Yang Ada Di Sumatera Utara Terkait Dengan 2045 Kita Lihat Disini Indeks Developmental Kita Kita Lihat Literasi Dan Lain Lain Kita Ini Di Bawah Thailand Dan Vietnam Dan 11-12 Dengan Nepal Dan Kazaktan Kalau Kita Seperti Ini Sekarang Nanti Kita Akan Disalip Mereka 2045 Jangan Mimpi Kita Menjadi Generasi Emas Jadi Saya Rasa Beban Berat Ini Prof Aldi Dengan Prof Dina Anak Anak Kita Ini Di Tangan Kalian Mas Sesuah Kita Sekarang Ini Karena Mereka Yang Akan Menjadi 2045 Dengan Data-data Semua Ini Semuanya Yang Untung Membuat Apa Generasi Emas 2045 Kerjasama Global Harus Harus Memang Kita Lakukan Terputus Ya Tidak Lanjut Lanjut Tidak 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 Masih Kok saya jadi yang ini Kok saya ter Ini jadinya Bentar Oke Udah ya Tadi ada masuk Ini soalnya Oke Jadi kerjasama ini Ini kan sudah dikatakan Membuat ukuran Implementasi Kerjasama Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelajutan Teknologi Ilmu Jadi Dengan Pak Rusli Tolong Dilanjutkan Terus Cari lagi Orang-orang Seperti Pak Rusli Di mana-mana Di Thailand Di India Di mana-mana Itu Prof. Aldi dan Prof. Tina Cari sebanyak mungkin Kerjasama ini Karena apa Kita harus belajar Dari mereka Mereka juga harus Belajar dari kita Kerjasama yang efektif Kapasitas Keilmuan Teknologi Harus tetap Jangan kita terlena Dengan COVID ini COVID ini Tidak akan selesai Sampai kapan juga Nah Apa yang harus Kita lakukan Yang Antar negara Dengan pendapatan tinggi Kolaborasi Dengan sejawat Membangun Kapasitas Keahlian Tenaga Kesehatan Semua Ini masalah kita Dokter Kita ini Sedikit Dibanding Rasionya Dibanding Singapura Dibanding Jepang Dibanding Pakistan Dibanding Malaysia Rasionya Tau-tau Dokter Kita pula Paling banyak Meninggal Termasuk Rasio dokter Meninggal Paling banyak Di Sumatera Utara Tiga besar Sumatera Utara Jatib Dengan DKI Jakarta Ini kan Tidak bisa Harus Dikatakan Ini Pak Dekan Sama Gubernur Tidak boleh Ada dokter Satupun Meninggal Di Sumatera Utara Kita mendidiknya Minta ampun Coba Bagaimana Kita mendidiknya Bisa Seperti Sampai sekarang Tiba-tiba Simple saja Meninggal Ini harus Kita pertahankan Tantangan Karakteristik Geografis Kita Sosial Budaya Bahasa Kita lihat Saja Kalau kita Lihat di Usu Bagaimana Banyaknya Budaya Seperti itu Orang Baru Belajar Dari itu Kolaborasi Ini apa Mesti Menjadi Kekuatan Bukan Kelemahan Kita Belajar Dari Pak Husli Bagaimana Meningkatkan Kerjasama Stakeholder Implementasi Evaluasi NGO Kita Banyak Sekali NGO Yang harus Dilibatkan Organisasi Masyarakat Keagamaan Nah Kita Masih Di Industri 4.0 Tahun Lalu Saya Bicara Ini Di FKUSU Saya Ingat Ini Masih Masalah Internet Adaptasi Ternyata Juga AI Dan Big Data Ternyata Apa 4.0 Ini Kebobolan Kita Pada Saat COVID Ini Bagaimana Gak Ada Data Kita Ternyata Internet Kita Jeplok Di Mana Mana Wifi Kita Jeplok Di Mana Mana Orang Orang Tidak Tidak Bisa Pak Kuliah Online Dan Lain Ternyata Itu Hanya Dipoles Saja Yang 4.0 Nah Tiba-tiba Siap Tidak Kita 2020 Dengan 5.0 5.0 Ini Equal Global Potential Siap Atau Tidak Siap Prof. Aldi Dan Prof. Dina FKUSU Harus Masuk 5.0 Sekarang Gak Punya Pilihan Lagi Apa Itu 5.0 Kita Lihat Setelah 4.0 Fokus Pada Internet Robotik Dan AI Yang Kita Belum Selesai Di Sini 4.0 Kita Belum Selesai Belum Hatam Kita Kita Baru Belajar Merangkak Di 4.0 Kita Sudah Harus Masuk Ke 5.0 Tapi Harus Bersamaan Prof. Aldi Dan Prof. Dina Ini Harus Dilakukan Ini Anak-anak Yang Mendengar Sekarang Banyak Kolaborasi Seimbang Antara Manusia Dan Teknologi Inilah Saatnya Dan Blessing In This Hikmah Kita Dikasih COVID Akhirnya Kita Harus Secepat Mungkin Membuat 5.0 Ini Sesegera Mungkin Tidak Ada Persaingan Antara Robot Dan Teknologi Kenapa Akhirnya Kita Kerja Terpaksa Di Rumah Work From Home Teknologi Harus Dicari Cari Semua Ahli Ahlinya Panggil Semua Mungkin Banyak Saya rasa Anak-anak Usu Yang Berkiprah Di Luar Panggil Pulang Sekarang Pulang Ini Kan Tidak Mesti Pulang Dia Hadir Di Medan Pulang Dia Dalam Bentuk Ini Saya Pulang Kampung Rusli Pulang Kampung Dia Di Kalifornia Saya Di Jakarta Gampang Kali Pulang Kampung Sekarang Nah Tapi Secara Harmonis Sumber SDM Dan Manusia Masa Depan Tapi Saya Titik Prof. Aldi Dan Prof. Dira Kompetitif Era Digitalisasi Langdasan Kemanusiaan Dan Religi Ini Yang Harus Makanya Kurikulum Itu Dirubah Jangan Anak Dikasih PR Banyak Banyak Kemanusiaan Religi Inilah Yang Ditanamkan Pada Saat Ini Untuk Anak-anak Kita Jangan Takutlah Mereka Nggak Usah Diajarin Macam-macam Banyak PR Tapi Nggak Ada Yang Mau Mendengarkan Saat Ini Dikasih PR Sampai Tengah-tengah Malam Anak-anak Itu Tapi Apa Kemanusiaan Dan Religinya Tidak Diisi Jadi Di FKUSU Kemanusiaan Religi Untuk 5.0 Ini Tetap Harus Diisi Kita Membuat Dari Ida Ini Kita Sudah Katakan Juga Aplikasi Ini Imunisasi Artikel Kesehatan Pemantauan Tumbuh Kembang Ada Dokter Primaku Ini Duga Dengan Telemedicine Sudah Ada Dan Dampak Untuk Kebijakan Dan Rekomendasi Kita Lihat WHO Mengatakan Bagaimana Bagaimana Dampaknya Yang Penting Bertujuan Mengurangi Kesenjangan Distribusi Kewenangan Uang Dan SDM Jadi Inequality Ini Yang Usuh Harus Bisa Untuk Seluruh Sumatera Utara Atau Kalau Bisa Untuk Seluruh Sumatera Atau Nasional Dan Mengenali Faktor Resikonya Dan Fokus Pada Faktor Protektif Dan Mengurangi Hambatan Melibatkan Generasi Muda Dalam Membuat Keputusan Mahsiswa EFTA Baru Ini Juga Masuk Generasi Muda Mereka Harus Dilibatkan Dan Migrasi Dokter Kita Jangan Banyak Dulu Migrasi Dan Lain-lain Tapi Kita Pertukaran Informasi Pelatihan Dan Pengembangan Praktisi Medis Harus Dilakukan Rekomendasinya Bagaimana SDM Yang Lebih Besar Kesehatan Anak Remaja Prioritaskan Generasi Muda Generasi Muda Dan Pastikan Kekhawatiran Mereka Di Semua Sektor Mereka Sekarang Juga Mikir Sekarang Mereka Mau Jadi Apa Nanti Sekarang Semua Anak 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 Yang Baru Tamat Sekarang Dokter Takut Bahkan Untuk Intensif Takut Untuk Kerja Takut Untuk Ini Kita Harus Pastikan Jangan Ada Kekhawatiran Dari Mereka Visibilitas Pengetahuan Masalah Kesehatan Anak Dan Remaja Ini Semua Orang Paham Kenapa Kesehatan Anak Remaja Ini Yang Harus Kita Jaga Untuk Nantinya 2045 Perluas Agenda Research Perluas Agenda Research Jangan Hanya Genetik Saya S3 Saya Genetik Saya Pikir Saya Menghabiskan Waktu Dan Uang Terlalu Banyak Untuk Itu Tapi Sekarang Apa Yang Saya Lakukan 5 Tahun Terakhir Ini Global Health Kemana Saya Diminta Bicara Di Seluruh Dunia Untuk Global Health Untuk Apa Untuk Data-data Yang Saya Pahami Di Indonesia Tidak Ada Yang Mau Mempelajari Global Health Ini Jadi Perluas Agenda Research Juga Untuk Global Health Apa Strength Strength And Weakness Yang Ada Di Sumatera Utara Perkuat Partisipasi Konterasi Memperdayakan Mereka Dan Membentuk Kesehatan Mereka Sendiri Jangan Sampai Mereka Sakit Juga Yang Akhirnya Mereka Tidak Sampai Ke 2045 Rekomendasi Juga Pemerintah Setiap Negara Dan Stakeholder Harus Partisipasi Dalam Menuntaskan Masalah Kesehatan Anak Ini Yang Coba Kita Lakukan Dari Asia Pasifik Oke Ini Dia Tidak Jalan Dalam Ini Tetapi Yang Jelas Ida'i Di Sini Berperan Juga Ini Saya Ambil Dari Prosovian Guru Saya SDM Ada Di Sini Health Economy Era New Normal Juga Makrosystem Juga Mesosystem Banyak Sekali Juga Dan Juga Child Development Ada Di Sini Dan Semuanya Ini Apa Ini Tanggungjawab Pemerintah Akhir Dari Slide Ini Saya Menglinikan Ke Prof. Aldi Dan Prof. Gina Ini Kita Kayak Jadi Jaman Baru Karena Covid Ini Kenapa Karena Kita Baru Bangun Tidur Jadi Kayak Dibangunkan Oleh Covid Ini Jadi Kata Si Antonio Masjado Ini Kami Kami Nanti No Hai Kami No Sehace Kami No Al Andar Walker Katanya There is No Path Tidak ada Jalan Jalan Itu Siapa Yang Buat Ya Kamu Sendiri Yang Buat Jalan Jadi Anak Anak Mahsiswa FK Sekarang Buatlah Jalan Kamu Buat Jalan Itu Sendiri Prof. Aldi Prof. Dina Prof. Gus Liham Juga Semuanya Ini Yang Ada Disini Kita Hanya Membuat Koridornya Kalianlah Membuat Jalan Ini Untuk Mencapai 2045 Ini Dan Yang Berikutnya Saya Ini Ini Yang Saya Katakan Bahwa Bangsa Yang Besar Ini Adalah Bangsa Yang Bisa Melindungi Anak Anak Agar Selamat Pada Masa Pandemi Ini Inilah Yang Saya Jaga Sebagai Opung 2045 Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Terima kasih Ditor Aman Atas Presentasinya Yang Mencakup Kesehatan Anak Memperbaiki Layanan Dan meningkatkan Kesehatan Anak Menuju Tahun 2045 Artinya Kita akan Mencoba Melihat Apa-apa Yang Akan Kita Laksanakan Pada 25 Tahun Yang akan Datang Sebenarnya Beberapa Prioritas Rekomendasi Yang telah Diberikan Termasuk Kita Melakukan Globalisasi Terhadap Pengetahuan Dan Tingkat Penelitian Kita Ini Merupakan Bagian Daripada Usaha Untuk Memperbaiki Layanan Kesehatan Anak Tetapi Kita Juga Masih Punya PR Sebelumnya Antara Periode 25 Tahun Kebelakang Yang Itu Juga Masih Belum Selesai Seperti Kita Sebutkan Tadi Adanya Fragile Antimicrobial Resistant Yang Itu Memang Belum Kita Selesaikan Juga Sampai Sekarang Dan Kelemahan Primary Health Kita Itu Juga Merupakan Bagian Dari Dari Kelemahan Yang Lalu Yang Belum Terselesaikan Dan Kita Sudah Menghadapi 25 Tahun Kedepan Untuk Memperbaiki Keadaan Ini Dengan Segala Maksim Apa Namanya Teknologi Taik Itu Yang Disebutkan 4.0 Maupun 5.0 Untuk Membuka Diskusi Ini Kami Mohon Deter Aman Tetap Pada Pembicaraan Ini Dan Kita Mohon Pertanyaan Pertanyaan Yang Menyangkut Tentang Peningkatan Perbaiki Pelayanan Dan Meningkatkan Kesehatan Anak Indonesia Kami Kami Mohon Pertanyaan Yang Akan Dimajukan Agar Kita Sampaikan Kepada Dokter Aman Apa Aja Boleh Asal Jangan Politik Apa Aja Boleh Tanya Apa Aja Yang Bisa Disampaikan Ada Yang Menyusun Pertanyaan Ada Ini Pemunabilah Siapa Ada Ini Mahasiswa Kita Ini Pertanyaannya Cetnya Ada Mana Dia Panjang Ini Sadaran Pemunabilah Pertanyaan Ya Yang Saya Pikir Pertanyaan Terhadap Ini Bagaimana Pendapat Dokter Mengenai Kebijakan Pemerintah COVID-19 Saat Ini Yang Saya Pertanyaan Sampaikan Sebelumnya Apakah Sudah Tepat Bagaimana Pendapat Dokter Mengenai Hal Tersebut Apakah Telah Ada Pemerintah Saya Pikir Hal Ini Berdampak Dengan Pendeksi Menghadapi Bonus Demografi Selain Itu Ada Pesan Dokter Untuk Kami Untuk Membantu Tercapainya Terima Kasih Oke Ya Pertanyaannya Ini Saya Rasa Bagus Tadi Memang Hampir Sama Seperti Yang Saya Katakan Tadi Jadinya Memang Terus Terang Memang Ini Pertanyaannya Banyak Pertanyaan Filosofi Ini Masih Saya Tanya Ya Ya Sudah Koskap Ini Jadi Memang Sulit Jadi Memang Begini Nabilah Jadi Begini Nabilah Yang Pertama Saya Katakan Tidak Ada Bangsa Yang Siap Pada Saat Covid Ini Yang Pertama Nah Kita Juga Termasuk Bangsa Yang Tidak Siap Nah Apakah Kita Siap Untuk 2045 Kalau Kita Lihat Dari Apa Yang Dilakukan Pada Saat Ini Sistem Kita Inilah Yang Bercerai Berai Jadi Kita Tidak Siap Ketika Sistem Ini Tidak Jalan Sistem Kesehatan Ini Dengan Jalan Akhirnya Terjadilah Seperti Ini Mungkin Saya Tidak Tau Kalau Prof Aldi Sama Prof Dina Apa Dulu Masih Ke Daerah Masih Ke Daerah Kalau Prof Bus Lian Kita Memang Mantan Ini Masih Dulu Masih Jadi Dulu Itu Sistem Itu Jalan Seperti Apa Yang Harusnya Pada Saat COVID-19 ini Sistem ini Hampir Lumpuh Berapa Lama Ketika Kita Mulai Belajar Jalan Mengatasi Sistem Ini Kita Terdampak Ekonomi Habis-habisan Sebetulnya Ketika Kita Terdampak Ekonomi Habis-habisan Jadi Kita Sudah Megap-megap Megap-megap Ini Kita Secara Ekonomi Ketika Kita Megap-megap Ini Tentulah Mulai Hibernasi Mulai Di Bagging Masih Oksiden Dikit-dikit Pada Saat Hibernasi Ini Tidak Tepat Pula Caranya Dan Tidak Menyeluruh Dan Dilemparkan Ke Pemerintah Daerah Masing-masing Yang Tidak Paham Akhirnya Yang Meninggal Bertambah Yang Sakit Bertambah Sampai 3.000 Kemarin Jadi Akhirnya Maji Ternak Mundur Ternak Kita Sekarang Karena Dari Awal Kalau Lihat Misalnya Jejak Apa Yang Kita Lakukan Di Hidai Atau Saya Sendiri Saya Awalnya Melakukan Saya Udah Rapat Di Istana Awal-awal Sekali Itu Dengan Staf Usus Presiden Ada Beberapa Yang Di Dewan Pakar Itu Juga Ikut Saya Katakan Harus Lockdown Pada Saat Itu Dari WHO Juga Ada Ikut Pada Saat Itu Tapi Mereka Alergi Dengan Lockdown Akhirnya Dibuat PSBB Jadi Ada Empat Hal Yang Tidak Dilakukan Kalau Dengan COVID-19 Pertama Testing Tidak Sesuai Boleh Cek Kalau Saya Rasa Semua Mahasiswa Sekarang Harus Paham Berapa Positivity Rate Berapa RTR 0 Berapa CT Value Ini Istilah-istilah Yang Semuanya Sekarang Kita Harus Tahu Jadi CT Value RTR Now Positivity Rate Semuanya Ini Semuanya Kita Harus Tahu Ternyata Testing Kita Ini Rendah Sekali Dan Ada Inequality Dalam Testing Yang Kedua Tracing Kita Lemah Tracing Kita Lemah Coba Kalau Saya Tanyakan Beberapa Teman Kita Yang Positif Apa Tracing Bagaimana Yang Ketiga Ini Isolasi Dan Karantina Kita Lemah Kita Lihat Susah Yang Keempat Baru Fisikal Sama Sosial Desensing Ini Juga Tidak Dilakukan Dengan Betul Jadi Kita Mau Melakukan Yang Empat Ini Dari Awal Dengan Paket Hemat Di Discount Paling Suka Orang Indonesia Ini Kalau Ada Paket Hemat Jadi Yang Satu Testing Di Discount Sumatera Utara Sama Satu Discount Testing nya Terus Sampai Sekarang Tracing Discount Sumatera Utara Isolasi Karantina Tidak Ada Di Sumatera Sosial Distancing Sama Fisical Distancing Saya Jamin Tidak Ada Di Sumatera Utara Jadi Paket Hemat Semua Ini Kejadian Ini Kejadian Di Makassar Ini Kejadian Di Akhirnya Ini Tidak Tercapai Otomatis Kalau Seperti Ini Kita Tidak Sihat 2045 Bagaimana Tipsnya Tadi Itu Pertanyaan Bagus Kalau Saya Bilang Kalau Sebagai Mahasiswa Kedokteran Kita Tau 2045 Itu Bagaimana PR Semua SDG Ini Tidak Pernah Kita Lupakan Nanti Saya Sharing Melalui Dokter Riri PPD Saya Beberapa Mungkin Data Kosit Saya Hilangkan Karena Data IDAI Nanti Saya Kasih PPD Saya Jadi Kalau Kita Lihat Itu Tadi Saya Katakan Saya Titip Ke Prof Aldi Sama Prof Dina Mahasiswa Ini Harus Mulai Sekarang Mereka Diinikan Untuk Research Research Dan Data Research Itu Setekil Mungkin Dari Tempat Kamu Praktek Pertama Kali Nanti Pasien Apa Yang Kamu Paling Banyak Hadapin Yang Orang Itu Tidak Pernah Tahu Bahwa Data Inilah Sekarang Kalau Kita Praktek Kita Lihat Kita Kita Belajar Dari Sri Lanka Bagaimana Mereka Menurunkan Angka Kematian Bayi Ini Hanya Satu Jadi Waktu Dicanangkan Angka Kematian Bayi Ini Harus Diturunkan Angka Kematian Bayi Mereka Itu Mirip Australia Dengan Biayanya Seper 20 Australia Memang Melibatkan Semua Bidan Dan Lain Lain Jadi Apa Yang Dilakukan Di Sri Lanka Si Menteri Kesehatannya Setiap Every Single Baby Yang Dia Telepon Misalnya Begini Kalau Direktur Rumah Sakit Atau Pematu Dekan Kalau Ada Mahasiswa Atau Koas Ada Pasien Yang Meninggal Di Tanya Kenapa Pasien Kamu Meninggal Kita Tengah Tengah Jadi Setelah Itu Setiap Minggu Di Random Telepon Sama Menteri Kesehatan Rumah Sakit Mana Ada Bayi Meninggal Setelah Itu Langsung Nurun Angka Kematian Jadi Telepon Mesrah Dari Itu Ini Kita Apa Coba Dokter Meninggal Aja Nggak Ada Yang Menelpon Tanya Kenapa Dokter Meninggal Bagaimana Bagaimana Coba Nah Terus Ditanyakan Tadi Oleh Si Nabilah Tadi Bagaimana Tipsnya Buat Masiswa Kalau Saya Bila Tipsnya Buat Masiswa Belajarlah Sebanyak Mungkin Dan Pelajarinlah Epidemiologi Dan Public Health Setempat Jadi Kamu Itu Kalau Hidup Di Medan Oke Sekarang Memang Covid Tapi Masalah Apa Yang Kalim Banyak Disitu Saya Kalau Muji Mahasiswa Saya Selalu Tanya Bagaimana Dia Bisa Lulus Yang Dipelajarin Itu Kasus Kasus Sulit Yang Dia Lihat Di Baksa Tapi Dia Tidak Tahu Yang Di Luar Itu Jadi Selalu Ikutin Media Juga Tapi Media Yang Betul Apa Kasus Yang Paling Banyak Apalagi Kalau Tempat Kita Bertugas Kalau Kita Tugas Di Daerah Malaria Pelajarinlah Malaria Sebanyak Mungkin Dan Setelah Itu Buatlah Laporan Penyelidikan Penyelidikan Kecil Jadi Ilmu Masa Depan Nanti Ilmu Masa Depan Nanti Kalau Untuk 5-0 Tentulah Memang Internet IT Dan Sampai AI Tapi Kalau Untuk 5-0 5-0 Untuk Mahasiswa Yang Paling Penting Apa Global Health Harus Dipahami Global Health Harus Dipahami Kalau Kita Memahami Global Health Pada Saat Ini Tidak Akan Kejadian Ini Kayak Begini Oke Oke Ada Pertanyaan Lagi Ini Doktor Ini Juga Mahasiswa Mereka Menanyakan Tentang Bagaimanakah Mereka Karena Dia Merasa Bahwa Penelitian Sangat Kurang Apakah Mereka Bisa Ikut Dalam Penelitian Penelitian Nasional Yang Berskala Besar Ini Mahasiswa Juga Dan Mereka Lakukan Penelitian Itu Saya Bilang Penelitian Penelitian Itu Apa Saja Saya Itu Baru Membimbing Satu Mahasiswa S3 Di Unpat Dan Yang Satu Lagi SP2 Saya Dari Papua Kalau Ada Doktor Siska Di Dia Tahu Yang Di Unpat Itu Saya Bilang Kamu Buat Apa S3 Saya Bilang Hal Kayak Begitu Itu Susah Kalau S3 Itu Sekarang Kamu Dapat Budget Kalau Budget Itu Harus Q1 Rata-rata Q2 Itu Susah Jadi Harus Dia Dapat Q1 Atau Q2 Kalau Budget Kecil Penelitian Jadi Yang Satu Itu Saya Suruh Dia Membandingkan Penelitian Di Lapangan Antropologi Biometri Anak-anak Tinggi Badannya Dengan Kurva WHO Dengan Kurva Nasional Benar Publikasi Dia Kisah Langsung Tanya Sama Doktor Dina Masalah Masyarakat Dina Banyak Terus Satu lagi Apa Yang dari Papua Ini Saya Hanya Suruh Membandingkan Background Tinggi Badan Dan Banding Anak Dina Bire Dengan Di Jakarta Ternyata Anak Dina Bire Di Jakarta Itu Secara BMP Dan lain-lain Jauh berbeda Ternyata Memang Walaupun Lebih tinggi Tapi Dihitung Backgroundnya Itu Memang Berbeda Pendatang Itu Dina Bire Jadi Banyak Sekali Pertanyaan Penelitian Sekarang Begini Pertanyaan Penelitian Itu Coba Difikirkan Dari Dalam Otak Kalian Masing-masing Satu Kalimat Misalnya Satu Kalimat Kenapa Dokter Indonesia Banyak Meninggal Itu Ternyata Penelitian Tinggal Dicari Kenapa Testingnya Yang Kurang Apa Saja Boleh Dibilang Kenapa Orang Di Medan Tidak Mau Pakai Masker Itu Sudah Pertanyaan Penelitian Hanya Satu Kalimat Kok Hanya Satu Kalimat Jadi Anak-anakku Mahasiswa Jangan Dibuat Repot Saya Meneliti Genetik Hampir Masalah Sekarang Sampai Saya Masih Ada Delayden Yang Saya Nggak Bisa Ngerjain Satu Lagi Aduh Saya Bila Kalau Bisa Genetik Itu Saya Nggak Tahu Terlalu Banyak Waktu Delay Selain Saya Selain Terlalu Lama Saya Ngurus Endokrin Akhirnya Setelah Memang Saya Mulai Jadi Ngurus Masalah Kesehatan Anak Secara Global Kalau Saya Baru Bangun Terlalu Lama Di Lab Lain Coba S3 saya juga terlalu lama selesai jadi makanya kalau saya bilang untuk ke depan itu apalagi setelah kita belajar dari COVID ini apa saja penelitian yang dikaitkan saja dengan SDG kalau enggak tadi kan saya bilang, poin penelitian SDG itu kan ada, empat poin mengenai kesehatan, apa saja masuk di situ kalau saya bilang untuk mahasiswa, tentulah nanti kalau ada departemen tertentu yang dengan penyakit tertentu, tentulah ini akan lebih bisa dikembangkan kalau saya bilang, tapi jangan takut tidak ada penelitian banyak sekali ada satu lagi pertanyaan ini, Dr. Ramang sekarang orang tua kan takut membawa anaknya ke fasilitas kesehatan apapun itu, puskesmas, rumah sakit dan kita lihat memang di lapangan semua bahwa sejadian penurunan terhadap pelayanan imunisasi itu sangat rendah upaya puskesmas untuk melakukan tindakan itu di saat pandemik ini apa yang akan mereka lakukan karena ketakutan orang tua yang terlalu berlebihan terhadap COVID ini, walaupun sebenarnya semua pun kita takut terhadap COVID ini tapi kalau kita lihat sekarang pelayanan imunisasi menjadi menurun oleh karena itu tadi membawa anak-anaknya ke pelayanan kesehatan itu jadi berkurang jalan keluar yang mereka harapkan upaya apa yang akan mereka lakukan untuk ini oke sebetulnya ini kemarin ini waktu hari pekan asis dunia itu saya bicara dengan waktu itu NKS gak datang dia di di kantor diwakilkan dengan Bu Dirjen tapi dia datang dari kantor pakai zoom di tempat di istana wakil presiden saya ketemu kepala WPKBN Bu Dirjen terus ada juga dari Unises jadi memang salah satu harus ada jaminan jaminan dari pemerintah kalau tidak ini imunisasi kita akan jeblok sama juga sebetulnya keluarga berencana juga akan jeblok itu makanya saya titipkan pada saat itu juga dengan kepala WPKBN itu sama kan buku KIA dan lain-lain jadi buku KIA ini harus jalan nah yang masalah pada saat ini tadi kan saya bicara nanti Pak Rusli juga ini Adina Rusli juga akan ngomong pada saat ini kita tidak bisa memisahkan rumah sakit COVID dan COVID ini menjadi masalah rumah sakit juga banyak yang babak belur saya kebetulan di Dewan Pakar IDI kemarin juga rapat dengan Pro Menaldi itu juga salah satu dan kita rapat pada saat itu dengan Wisma Atlik juga itu pasien itu banyak sekali nah ketika ini tidak bisa dipisahkan rumah sakit atau pelayanan COVID atau non-COVID ini akan menjadi sulit jadi harusnya posyandu harus dibuka sesegera mungkin poskesmas harus dibuka sesegera mungkin tetapi di Jakarta aja poskesmas ini sibuk untuk menerima screening COVID jadi mulai sekarang sebetulnya pemerintah ataupun Pemda harus membedakan poskesmas yang mana yang COVID dan non-COVID rumah sakit juga seperti kayak begitu kalau enggak rumah sakit juga akan tutup semua nah setelah itu barulah kita kasih jaminan barulah kita kasih jaminan karena kalau posyandu harusnya bisa dijamin kalau perlu dilakukan imunisasi di posyandu seperti itu jadi memang ini sulit jadi mesti ada jaminan dari pemerintah daerah dan juga dinas kesehatan setempat nah kemarin itu saya bahkan bicara dengan kepala BKKBN dia mereka rupanya mempunyai kayak marketing level kayak begitu sampai ke bawah saya bilang kenapa tidak dibuat lagi kayak model kader-kader dulu Prof. Bus Lian waktu kita di poskesmas dulu kader-kader ini yang harus dilibatkan tapi syaratnya kader-kader ini harus dikasih APD yang lengkap dan masker yang lengkap kalau enggak mereka juga akan sakit semua dan juga apa zonasinya zonasinya kenapa kita lihat bahkan di rumah sakit teman-teman kita banyak yang sakit zonasinya zonasi ini harus dipisah sesegera mungkin dan screeningnya dan di beberapa tempat rumah sakit zonasi ini bahkan tidak ada jadi secara anatomi rumah sakit ataupun pusat pelayanan kesehatan kita anatominya ini tidak tersiap disiapkan untuk COVID pada saat ini Prof. Bus Lian jadi akhirnya kita bawa belur ini-ini kita butuh banyak jadinya kalau saya bilang tetapi harus ini sesegera mungkin karena ini sudah jeplok cakupan imunisasi kita sudah jeplok jadi kalau ini dibiarkan 2021 polio ada lagi diphteri nanti ada lagi campak ada lagi semuanya akan ada lagi out break kejadian di mana-mana oke karena waktu juga ya Dr. Aman barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan masuk saya mohon izin saya mute saya disini tapi saya nanti ada kebetulan kegiatan lain ada rapat lain nanti saya pakai tapi rapat lain pakai ini lain tapi ini masih saya hidupkan nggak apa-apa nanti kalau perlu apa saya sebetulnya ada zoom lain tapi saya masih disini saya pakai ipad saya nanti oke terima kasih Dr. Aman atas presentasinya dan selanjutnya kami ya makasih Prof. Kusrian ya nanti kalau nggak ini saya izin pamit Prof. Dina saya sehat ya saya rindu medan terima kasih saya selamat selamat sehat salam sehat selamat Selanjutnya kami undang Dr. Rusli Harsono MD, MBAM, MSI, FAAP untuk dapat memajukan presentasi. Dr. Rusli lahir di Medan tanggal 17 Juni 1969, tamat dari FKUSU tahun 1994 dan melakukan PTT di tahun 1998, kemudian mengambil pediatrisennya di Pediatric Brooklyn Medical Center, New York, dan sekarang beliau bekerja di Pediatric Intensive Care Unit Stanford Children's Health and John Muir Health Medical Center di Walnut Creek, California. Beliau mempunyai banyak karya ilmiah, clinical trial, presentasi ilmiah, dan hari ini beliau akan mempresentasikan COVID-19 in Pediatrics, the US experience, what have we learned so far. Kami persilakan Dr. Rusli Harsono untuk mempresentasikan makalahnya. Halo, bisa nampak slide saya sekarang? Belum. 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 Oke. Nanti share ya. Ya, saya share sebentar. Sudah bisa? Sudah. Sudah. Oke. Oke. Terima kasih. Buat undangannya. dan kemudian terima kasih Prof Rambe, Prof Dina, Prof Cipta, dan kemudian senior saya, Dr. Melissa, Dr. Tolongan, dan kemudian Halo Medan, Horas Medan. Selamat pagi semua-semuanya, teman-teman sekalian yang ada di Medan. Saya gembira kita bisa bertemu walaupun virtual, dan kemudian saya kira kita mesti bersyukur juga, walaupun pandemik, kita bisa berkumpul, belajar, dan tidak mengambil resiko untuk tertular ataupun menularkan COVID-19. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selama ulang tahun yang ke-68 kepada FKUSU Kami Tercinta, saya bangga buatan FKUSU, Stambu 87. Jayalah selalu amam materku. Dan terima kasih sekali lagi buat kesempatan yang diberikan saya sebagai salah seorang alumni FKUSU untuk mengisi acara diskusi kita ini. Slide saya dalam bahasa Inggris, saya punya banyak slide, tapi waktu yang terbatas, saya akan beberapa slide saya akan lompatin. Dan untuk memulai, saya tidak ada yang mendiskusi, kecuali saya sudah katakan saya alumni FKUSU, Stambu 87, dan saya sekarang kerja di Stanford, dan saya juga salah satu founder Global Wellness Force. Kita mulai diskusi kita dengan satu cuplikan video. Ini disiapkan dari teman-teman sejawat di Stanford untuk bagaimana melakukan CPR, terutama menghandle airway pada anak-anak di masa pandemik ini. Dan dalam cuplikan ini ada beberapa post, ada total ada 10 post, ada pertanyaan, dan bisa coba dijawab. Nanti setelah diskusi ke belakangnya, kita mudah-mudahan lebih mengerti kenapa pertanyaan itu ada dan kenapa itu dilakukan. Kita tunggu videonya play. Hello, and welcome to this video simulation. We are going to show you an intubation and CPR for a pediatric patient with suspected or confirmed COVID-19 disease. We are pediatric investivists at Lucille Packer Children's Hospital. My name is Peggy Han. I'm the director of PICU Simulation. My name is Hartberg. I'm the medical director of the Repim-Initiative Care at Packer. In this video, you will see a compute team intubated, stabilized, and infant with COVID-19. You will also see in the second part that same infant required visitation. The team will utilize PPE according to our hospital guidelines for a high-risk chocolate aerosolizing procedure. There will be limited personnel in the room as a recommendation. Throughout the video, there will be times when we ask you to stop or pause the video and have you enter your responses into a Stanford Valtrix website. So it would be good right now to launch that Stanford Valtrix with the link we provided you so you will be able to... Ini tidak perlu. Ini karena kita ada sistem ambil jawaban, quadric system. We will use them to improve the simulations for the future and also know where now the SHAPS name is. Let me introduce you to your patient. His name is Elliot Finn. He's a previously healthy 10-month-old baby who weighs 8 kilos. He's presented with a few days of fever and cough. And now I get into your PICU with acute respiratory distress and anikostia. His respiratory viral panel was negative. and his COVID-19 afternoon has ended. He now appears tired, only crying intermittently, and he's on 8 meters, high-filling hypokamera, 100% F2, with his saturation of 92%. So question one will be, what are any special considerations for intubating a patient with suspected or confirmed COVID-19? Okay, team, let's prepare to intubate this patient. We're doing a little outside the room just to make sure that we're approaching this safely because intubating a patient with suspected or confirmed COVID-19, we risk aerosolizing droplets of virus if we perform manual ventilation. So we're going to deviate from our standards. We're going to plan to do a rapid sequence intubation, connect the patient directly to the ventilator. We're already pre-oxidating in the mouth. and obviously we've got to dodge our PPE, so communication might be a problem. Question two, what method would you use to intubate a patient with suspected or confirmed COVID-19? So we'll be performing video-anidosity instead of direct anidosity. The idea is that we want to keep everybody as far away from the patient's mouth as possible, so we'll be using the video component to guide the placement of the ET2. Who are the necessary team members to intubate this patient, and what are their roles? Okay, I'll be the team leader. I'll take over the intubation and we'll get that ET2 in. We'll have to decide who else to want in the room, what medications, and why does it need? Okay, so I'll be the nurse. The patient has a 22B HIV, and the ATV, and it works well. I think that'll be good. And then I want to take the airway from the intake straight to the ventilator instead of macro packing. Okay, great. So there'll be the three of us in the room, and then we'll have the rest of our team on the outside of the room if we should need help. How do we want to contact them? I know we've tried to contact people who are in here with all of our rooms if we're getting a better supply if we're getting the extra help. Question number four. After you have entered the patient room, how would you communicate with the rest of the team outside of the room should you need extra supplies or personnel? Okay, let's use our mobile phone. We can just call somebody outside of the room and keep it on speaker and maybe keep it close to so that they can hear what we say. Okay. I'm going to provide a medication if you can use it. Question number five. What medications would you have in the patient room for this rapid sequence intubation? What are the doses for an 8-kilogram infant? Let's use etymaline and rock, presserolium. Etymaline is pretty short-acting so the pharmacy can deliver the sedative drugs when that goes into the room so we can get those ready to go. Etymaline dose, let's do 0.4 milligrams per kilo per dose. with rockerolium let's use 1.2 milligrams per kilo per dose. And if you just hope when I have epinephrine and atrophy in the room since we have a baby that will be intubated, the atrophy notes will be 0.02 milligrams per kilo per dose and epinephrine will be 0.01 milligrams per kilo per dose of the 1 to 10,000 milligrams. Do we have all the air supply that we need? Question number six. What respiratory equipment is necessary to intubate a patient with suspected or confirmed COVID-19? Yeah. So when I'm going to my set up a bag with a one-way filter, I'm also going to put up an EG2 with 5.4 and a 3.5. There's a syringe on the 4.0 so that means it's like the cup after intubation. I've also put up the pen with filters on the expiratory and the expiratory pen. Since we're putting that straight to the ventilator, there might be a little bit of a delay to the mental reading. I've also put the baller straight on the ventilator so that we can have the right question rate. And that's it. I'm going to have a question in there ready to go. Although we're going to try to avoid personalizing the droplets so we'll try to avoid you the exception of what we have to do. and we'll turn the slowdown to zero also and as far as medication I've drawn up two discs of etnia of 0.01 milligrams per kilogram one disc of ash pain 0.02 milligrams per kilogram two discs of etomidate 0.4 milligrams per kilogram and then one is a block of 2 milligrams per kilogram and I'm also waiting and I'll grab the video and we'll take that in and again I'll use the video component so that we're staying far away from the patient's airway and I'll also grab the coral airway and an LMA in case you're in trouble. I think we're ready to put on our PPE question number seven what personal protective equipment needs to be worn to intubate a patient with suspected or confirmed COVID-19 okay just to double check I have the C-MAC ready to go with a millivore blade we're intubate the patient and I'll tap the ET tube after I tap the ET tube will you first inflate the cup then remove the side leg and then after the ventilator yes great so how do I can describe the foot in that session with patient's airway question number eight how would you safely discard the equipment that touches the patient's airway and secretions specifically what would you do with the stylet and laryngoscope blade after a successful intubation good question we'll discard all of the equipment that touches the patient's airway into that tube bucket and then will take care of it after we see one of the patients okay so I'm going to have you the ET tube when you're ready I'm going to move it in the heat and so you're ready for me to cut it to you I have a five emerald serene that's attached and ready to inflate as soon as you intubate then we'll automatically inflate the cup I'm going to remove the stylet and place it in the plastic and then we'll connect directly to the doctor so good great if I have a specific way you want me to do any rapid sequence intubation medication and question number nine how would you direct the administration of medications for a rapid sequence intubation if there are no other objections or questions we have our phone on speaker and we have mark outside of the room mark can you hear it yes I can great all right so we'll proceed Lisa would you mind taking off the high flow needle and turn the flow to zero and I will create a tight seal with this mask starting to pre-optionate high flow is on all right I've got a tight seal we should still breathe in and we're trying to pre-optionate ideally we would do this for a minute or two since he's stable we'll go ahead and do that okay it's been about a minute and a half so I'll give us go ahead and give the medication please give it on 8 then rock the roll and then flush 0.4 milligrams per kilogram you're going to 1.2 milligrams and flush okay let me go to act I don't need you to do that so you can just try the act I think that you can do please I keep it forward we are in go ahead and inflate the cup okay I'm moving the violet putting it on the budget and connecting streets to the elevator great and we should be getting it inside away okay great I teach I start now that our decorations are coming up would you be able to to thank you thank you for selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati simpat yang sekarang itu pakai arti PCR, Molekular Test. And then, so, tabel ini menunjukkan di mana saja bisa bayi hasil positive test molekular. Dari bronchoalveolava sampai ke fesis and darah, tapi tidak ada di urin. Ini data dari China. Sekarang ada 146 entry untuk Molekular Test. Dan ini di-approve dengan kondisi yang dibilang EUA. So, Emergency Use Authorization. So, it's not commercial. And then, so, it's actually only for emergency authorization use. Now, antigen, ini antigen test lebih cepat. Ini bukan Molekular Test. Ini bisa dengan Soap, Trot. Tapi kalau negatif, hasilnya itu kita harus confirm dengan Molekular. Di Amerika, FDA sekarang, under EUA, hanya ada 4 antigen test yang di-approve. Dan serologi, ini untuk mendeteksi IgM, IgG. IgM itu biasanya terdeteksi dalam 5 hari setelah infeksi, dan levelnya meningkat 2-3 minggu setelah infeksi. And then, IgG adalah 14 hari setelah symptom onset. Itu yang paling cepat bisa dideteksi. Memang, titer yang lebih tinggi itu biasanya untuk penyakit yang lebih parah. Nah, untuk serologi test, sekarang FDA approved under EUA itu ada sekitar 40 test. And then, so, apa indikasi untuk ngetest anak-anak? Yaitu anak-anak dengan simptom, dan anak-anak dengan close contact dengan orang yang confirm, atau anak-anak yang akan ada prosedual elective. Dan sekarang penanganannya. Biasanya anak-anak itu asymptomatic, mal-symptom, and then only require outpatient care. Tapi kalau anak-anak itu mesti diopname, berarti sakitnya sudah berat. Dan itu cara penanganannya itu dikategorikan dalam 3 kelompok, dengan supportive care, and then dengan treatment yang target kepada virusnya, dan atau treatment yang target kepada host response. Ini mainly the immunologic response. Supportive care seperti yang di-list di sini, you know, control fever, and then kalau pastinya sepsis, kita kasih sepsis care, dehydration, scartidization, and then empiric antibiotic untuk secondary infections. Untuk cardiovascular, kalau perlu vasopressor, kita kasih, and then anti-coagulation, and then respiratory-nya itu, biasanya kalau anak-anak itu dalam keadaan respiratory failure, and then ada tendensi untuk ARDS, dan kita kerjakan semua, praktisi approach untuk ARDS, seperti lung protective strategy, higher PEEP, and then low tidal volume, prone positioning, and then a better sedation, paralytic, and then sometimes, like, you know, kita pakai high-frequency oscillator, and then kita also lower your expectations, and then by permissive happy catnere, and also tolerating lower oxygen saturation level. And then if all these things fail, and then so we can try ECMO, which is like a extracorporeal membranous oxygenation, so kita direct darahnya ke mesin, dan pompa balik ke badan. Kita diskusi lebih lanjut ke belakangnya. Nah, untuk treatment yang target ke virusnya itu, biasanya kita harus menentukan pasien itu termasuk golongan apa. Dan ini penting supaya kita bisa tentukan siapa yang perlu kita kasih antiviral. Jadi ini ada mild to moderate, severe disease, and critical disease. Like critical disease, and then itu biasanya udah multiple organ failure, di intubasi, dan sebagainya. Graphic ini menunjukkan proses replikasi virus sampai keluar virion baru. Dan dalam tahap-tahap ini, inilah obat-obat yang bisa kita kasih, atau yang dalam penelitian, yang bisa menghambat replikasi virus. Nah, dan cara terapi yang ketiga, adalah dengan menghambat cytokine storm. Dan kita dengan immuno-modulatory therapy, dan kedalamnya termasuk steroid, dan yang paling heboh sekarang, dexamethasone. Dan kita bisa kasih immunoglobulin, dan dan copalesin plasma. Dan kita bisa kasih juga interleukin, the pro-inflammatory interleukin inhibitor, like the IL-1 inhibitor, IL-6 inhibitor. Dan juga ada sedikit trial, yang menggunakan mesenchymal stem cells. Now, remdesivir, and then, so by now, it's like, you know, in FDA, this is already under the EUA for critically illness, but hari ini juga di-approved untuk moderate illness. So, ini dia menghambat polimerase ini, sehingga virus tidak bisa berreplikasi. Slide-slide berikutnya adalah tentang, selanjutnya adalah tentang tri-trial dari remdesivir, yang ACT-T trial ini, yang banyak didiskusikan, dan di mana study populationnya itu seribu lebih orang, dan itu sepuluh hari treatment, dan hasilnya hospital stay-nya itu menurun. Jadi, sekarang masih tidak komersial, tapi under EUA. And then, so, ini adalah karakteristik dari study tersebut. And then, ini ada Kaplan-Meier grafik untuk membandingkan yang mendapat tri-remdesivir sama placebo. And then, semuanya ini nampaknya bagus, so, but not really that significant. And then, so, the... All of all, I think, like, you know, the Kaplan-Meier's, like, you know, shows, like, a very promising result. And then, ini adalah study nilai-nilai lagi. Ini berhubung waktu, saya akan pass remdesivir dan antiviral berikutnya. Ini banyak study tentang remdesivir. And then, dan saya bisa share slide-nya setelah ini. So, rendesivir and then sekarang the access untuk rendesivir adalah hanya dengan tiga cara di Amerika. Clinical trial. Dan itu di Stanford kita tidak ada. And then, yang duanya lagi adalah satu dengan EUA. Nah, ini yang bisa kita kerjain. Dan sekarang bisa untuk moderate juga. Dan yang satu lagi dengan individual compassionate. Ini dosisnya. Nah, selanjutnya, antivir lain adalah lopinavir, retornavir. Ini nama dagangnya Kaletra. Ini di-design for HIV infections. And then, sampai sekarang, ini mekanisme-nya itu menghambat protease inhibitors. Dan selanjutnya, menghambat replikasi virus. Dan ini, sampai sekarang, untuk coronavirus 2, terapetik hasilnya masih belum bagus. Dan ini a study yang datang dari China, the cumulative improvement. It's actually on the lopinavir, the retornavir versus the control. Looks pretty okay. And then, on the, with the pretty significant here by numbers. Dan yang antivirus lain lagi adalah ribavirin. And ribavirin ini sebenarnya di-design untuk hepatitis C dengan kombinasi interferon alpha. and then on to RSV infection and also on to Lhasa virus infections. And then, ini, cara kerjanya itu menghambat polimeris juga. And then, tapi sampai sekarang, terapetik effect untuk COVID-19 virus, coronavirus 2 itu belum significant. The rational kerjanya ini, you know, menghambat polimeris. Dan ini adalah study yang di-published di Lancet and then tentang ribavirin. And then, so sekarang ini di-phase 2 trial, it's multi-center, open label, recruit 1, 2, 7 pasien. Dan ini semua study dewasa. Dan antivirus yang satunya lagi is favipravir. Ini dari Jepang. And then, so ini adalah inhibitor juga dari RNA polimeris. Ini sebenarnya didesign untuk influenza virus. Dan ini sangat bagus untuk pasien yang resistant terhadap osteotermiflu, the tummy flu. Tapi untuk COVID-19, belum jelas. Dan ini effect somethingnya teratogenik and also embryotoxic. Sekarang kita balik ke imunomodulator, dexamethasone. Study yang heboh di dunia ini adalah The Recovery Collaborative Group Trial. Ini double blind, ini dari UK. Semuanya di orang dewasa. Outcome-nya yang ditengok itu mortality 28 hari. And then total ada 2,000 pasien lebih yang dapat dexamethasone dibanding dengan 4,000-an kontrolnya. Ini Kaplan-Meyer Square-nya ini untuk pasien-pasien study ini. Mortality untuk all comers is pretty good. And then it's lower under dexamethasone. And then untuk pasien yang berat, yang critical, juga bagus. Untuk pasien yang hanya perlu oksigen, ini 2 grafik ini sudah agak mendekat satu sama yang lain. So, untuk pasien yang agak ringan, ini efeknya itu sudah agak berkurang. Dan untuk pasien yang tidak perlu oksigen, tidak ada bedanya. Malah ini sudah di atas sedikit untuk mortality-nya. Jadi, dexamethasone sampai sekarang indikasinya untuk kasus-kasus yang severe yang di ventilator atau critical care. Ini dosisnya di sini. Ada yang nanyakan, di sini dibilang maksimum 6 mg, tapi biasanya kalau kita kasih ke pasien airway atau pasien neuro, kita kasih 10 mg. Sebenarnya, it doesn't matter. High is okay. And then untuk MIS-C, kita pakai steroid, tapi yang direkomendasikannya itu prednisone atau metloprednisone. Ini cara kerja imunomodulator-nya dari study ini untuk pasien MIS-C. Sekarang, yang imunomodulator-nya lain yang sering dipakai di Amerika itu adalah anakirna. Itu IL1 inhibitor. dan ini trial juga dari adult. Ini the probability of death pada pasien-pasien yang dalam mechanical ventilator. Dan untuk anakira grup itu lebih bagus. Persen kematian lebih kecil. ini dosisnya. dan IL2 inhibitor. Itu namanya tocilizumab. Dan itu tidak banyak trial. Jadi, tidak banyak yang digunakan. Dan ini adalah salah satu study dengan tocilizumab. Tengok dari grafik ini, yang mendapat tocilizumab itu yang membaik itu hijau. Yang jelek itu yang merah. Jadi, ini grup tocilizumab, ini grup non-tocilizumab. Banyak merahnya, kalau tidak dapat itu. Ini dosisnya. tabel membandingkan imunoglobin, IVIG, dengan hyperimmun. Kerja IVIG di sini, ini virusnya, ini microfox, ini dia bind semua, chemokine, dia release. ada tiga cara kerja dari IVIG. Dosis IVIG ini, ini adalah dosis untuk Kawasaki. Yang sekarang tentang immunomodulis adalah konvalesan plasma. Jadi, again, ini adalah produk investasi dan ini hanya licensi under EUA baru belakang ini pada August 23. Mayo Clinic memulai memakai ini berapa bulan sebelumnya, sekitar April-May. Tapi semua masih dalam clinical trial. Sekarang dengan EUA clinical trial akan di-stop. So, konvalesan pharma surveilnya, it's pretty safe. And then, the potential risk effect di sini dituliskan, allergy, transfusion related effect. yang mirip-mirip adalah plasma exchange. Ada yang bilang, biasanya plasma exchange kita kerjakan di pasien-pasien sepsis atau pasien immunologi lainnya. Caranya itu kita remove dengan plasma yang mengandung banyak pro-infrainer cytokine dan kita replace plasma-nya. So, typically, we replace with FFP and then some people replace with the combination of FFP and IVIG. But in the context of convalescent plasma, so then people use that and then to replace that. And then that was a study actually was done in Oman and then so they are doing that on 11 patients and then so this is how they do that. And then so now we should give a little bit on also on the immunomonulatory and then this is actually on the mesenchymal stem cell. now it has been going on and then for COVID-19 it's still on trial. It's not that much people know about this and then the mechanism of action is like either from immunomodulatory or to regenerations of the cells and then so this is a multipotent stem cell and then you can isolate that from the adult bone marrow from the deep host cell lemak tewasa bisa juga dari umbilical cord atau dari cord blood. Ini trial dengan mesenchymal stem cell yang berlangsung sembilan registered di US. Banyak yang dikerjakan di China and so ada satu study yang lagi berlangsung itu participan agak banyak ini phase two the 60 pasien mendapat mesenchymal versus 30 outcome nya masih belum ada. Ini adalah trial untuk pasien kecil. Saya kutip trial ini karena saya mau nunjukkan perkembangan CAT scan nya ini. Ini dari atas ini pre mesenchymal pre mesenchymal ini Februari 2 ini Januari 30 so on Januari 30 you can see ground grass pneumonia and then multi lobes and then on Januari 31 dikasih mesenchymal stem cell and setelah tiga hari nampaknya the lung looks worse and then now it's like you can see all the ground grass like to with the whole lung you know ini sebelum ini sesudah tiga hari sesudah dan sepuluh hari sesudah ini membaik dan enam belas hari sesudahnya ini nampak jauh membaik and then so jadi dari yang kita tengok ini jadi masalahnya kalau pasien setelah tiga hari dapat stem cell kalau keadaan umum kalau parunya nampaknya begini keadaan umumnya jelek ini pasien harus have a lot of support ventilator support you know before they have time to actually going another week to improve the lung conditions so so these are things that you know we have to actually keep an eye on when we are thinking of doing this clinical trial and then so now the other treatment is about anticoagulation so this study actually came from Dutch and then so there are two university hospital and then one is the teaching hospital so they reported 184 patients with COVID and then admitted to the ICU and then they getting the standard prophylactic anticoagulation so either with the low molecular weight or the heparin the unfractionated heparin so the study actually calculated cumulative indices and then of the composite outcome of PE DVT ischemic stroke myocardial infection and then systemic arterial embolism as shown in the graphic so you know these are all like this is based into the ICU they're looking into cumulative composite numbers and then there was a bigger study done in China and then there was in Wuhan and then on 450 patients and then the outcome is like 28 days of mortality and actually there was no difference in 28 day mortalities found between the heparin user and also the non heparin user and then wow what a bummer right and then but when they look into the non user they're looking into the SIC score and then which is the score that actually you look into the sepsis induced coagulopathy score it's actually the group that getting heparin is actually better than the group that is not and then so like here the red one is the group that getting the heparin and then those are significant and then you look into the other markers for thromboembolism is the D-dimer and then so that actually shows like you know some 6.6 volts increase and then those are pretty significant now chloroquine and hydro hydrochloroquine so hydrochloroquine is the form of the chloroquine and the effect effect and then so this is a lot of controversy and then in America as well so how does it work if that works and then so it's actually the proposed mechanism is actually they can actually it's a possible from the antiviral capacity and also from the immunomodulary so they can go from both end so then they can decrease the pro-inflammatory cytokine and then they can actually alter the endosomal and lysosomal pH to inhibit the viral to come into the cell now that's what theoretically that we think works but then that's it really works and that's how clinically and then we need to prove it and then but one thing this is what I think it's very important I think that actually it's not supporting what it's supposed to do and at this time it's not licensed it's not even have an emergency use authorization it had it it got revoked so it doesn't have it now so agitromycin and then that's another one and then so how does it work you know the proposed mechanism is like antiviral and then it's also can be antibacterial but it's also immunomodulatory and then the good part is like the medicine actually deposit a lot in the lung so interestingly I think the University of California in San Francisco and actually doing a study now is recruiting for post-exposure prophylaxis so then by giving one single dose of 1.2 gram a big dose and then they're still recruiting we don't have a report yet now this compared to hydroxychloroquine and then I think it's like you know agitromycin actually they do not decrease the IL-2 level so that is actually much better for the immunologic standpoint so now there was a retrospective multi-centered cohort study they look into a more than 1000 and then there's four groups the one the combinations agitromycin hydrochloroquine the hydrochloroquine only and the group that doesn't receive both of them this is the study that a lot of people quote around and then so you know this study shows that the combination group the hydroxychloroquine alone group and then so those actually they're not that good and then so and then the adjusted mortality comorbidity demographic at 21 days compared with neither of the group I know in the patient receive hydroxychloroquine or the patient would receive the hydroxychlorine alone it's actually not that significant but then the patient that received a hydroxychlorine alone so lower in the hospital debt so this is the study and then I highlighted the point here now I don't know if you guys heard about famotidine and then so this is H2 blocker and then apparently and then famotidine people postulated that it actually have controversial antiviral effect but then a lot of studies like pointed to us like he has a immunomonitory effect so there was a retropraxid study retrospective looking to over 1500 patients and then compared to PPI and then the famotidine actually the risk for debt or intubation is actually the hazard ratio and then it's much lower and then as well as the hazard ratio for that alone now how does it work actually it's an H2 blocker so it's actually basically it does it's like on all the immunologic cells that has the H2 receptor this actually block it so then they produce less of pro-inflammatory cytokine so that's what being postulated how it works now jing you know jing is just the essential element but apparently it's like you know it works pretty good people like you know suspected the way it works is like it stabilizes the cell membrane and then so that's what inhibits the virus to enter the whole cell this is on every single virus like not particularly coronavirus too and then it's also potentially inhibited replication it also has the immunomoditary effect and then vitamin C does it do any good and then so all we know that vitamin C is an antioxidant and then so it's a good scavenger and then so but then there was a why is that people talk about this it's actually there was a study recent study I think three years ago there was called site trace acute lung injury randomized control study and then this study actually infuse vitamin C to patients and then for seven days and then they look into the primary outcome and the patient is actually all the septic patients and then on acute respiratory failure and then they look into the primary outcome what are those primary outcome the days on ventilator vasopressure organ failure ICU length of stay and 28 day mortality and they were all unfortunately not significant except they have significant less hospital length of stay so now because of this because of COVID cause respiratory failure that's what people try to see hey it may work on COVID-19 now in Stanford children health we actually come with the algorithm and then for patients like to manage a pediatric patient with COVID suspected COVID illness so we stratified this into mild to moderate severe and critical so for this is the link for critical and then you start Dexamadison right away and then for severe illness you can consider that and then you go forward you want to do antiviral and then it's a case by case and then for this and then the critical one we go ahead to the antiviral and then for the mild and moderate pretty much supportive care and then so this is the different hospital in Virginia the children hospital of King's Daughter and also they certify the patients and then to see who can get the treatment this is the algorithm for the MISC the inflammatory spectrum of the COVID-19 illness treatment and then so into the severe one and then you'll get steroid you know sometimes people give IVIG and consider to add the interleukin inhibitor now this one is actually pretty much similar it's come from Mount Sinai in New York and then now if everything else fails you know what can we do and then so there's something called ECMO which is like extra corporeal membrane support so we let the organs to heal you know it may need time and in the meantime you know to keep the patient alive we directed all the blood out to the machine and then we pump it back to the body so the machine will do all the work so it can be a VV ECMO if the heart is okay and then we can do a VA ECMO if the heart is bad and then so this table is coming from the ELSO side which is the registry side and then in North America so we have 1500 patients and then so these adults you know in there and then now with the COVID and then so now the registry also warn people then they start to actually certify patients into four different capacities and then because ECMO is very time consuming resource consuming so then four nurses into the case and then so we want to make sure that you know look into what your capacity if you are okay then you can go ahead and do that but if you're in crisis they even recommend you to actually stop you know thinking about stopping the cases that's not going anywhere you know so to save resources now this is the pediatric data so we have from the registry there are 40 ECMO run and then actually the latest count was actually 48 and then the median age group is eight years old and then so the average run time is about 6.7 days now where can you know this is the registry data on where can you find the ECMO capacity that's available so here we are and this is Europe and then you can see the North America a lot of green here and then Indonesia around and then you didn't see that many you know the green center here so vaccine vaccines now it's like you know everybody's talking about vaccine we're almost done and then so they are different mechanism so in the big group there are five total different mechanism so you have the mRNA vaccine the inactivated the attenuated the viral vector based vaccine or the targeted towards the sub protein you know remember that there are four different sub proteins those are the ones actually they're targeted on and then so this sums up the advantages of the all the disadvantages of the five different categories so these are all here so the you know the clinical trial for vaccines come into preclinical phase and clinical phase so then you know so just before it get to phase four and then available to public you know it has to go to of course phase one two three and then to this day I think they are 204 vaccines worldwide being developed and then at least six of them are on phase three clinical trials so we're getting there and and so how about post exposure prophylaxis so you go out there you get exposed you're not sure you have it you want to make sure you don't have a severe disease you know can we do something so then we discuss about the azitromycin yes there was a trial now recruiting patients and then so with azitromycin that's from UCSF and then so there was actually interestingly there was a hydrochloroquine trial and then with the control is the vitamin C and then so they anticipate this study to be completed in September they're recruiting about 2,000 patients and then that actually is like from the hospital in Seattle Los Angeles New Orleans Baltimore New York City Syracuse and Boston so now you know vaccine takes some time but it's coming soon so what can you do to prevent you know for you so you do a lot of like in self corrections and then so you know self hygiene putting masks on distances and everything this is what Dr. Pulungan says you know at the point that when all the hospital got so overwhelmed so that's when you have a lot of disaster and a lot of death and then so what we need to do is that by doing this you know hopefully we can bring the red one to the blue so you're not exceeding the hospital capacity if everybody available then you have to ventilator available the room available the staff available then you can actually take good care of the patient you know they're not chill in a day but it takes time to heal now of course like you know as a pediatrician it won't be complete if we don't put a little bit about school re-entry I think it's an issue there was a guidance that come up from AAP for the schools in US and then so this policy are intended to mitigate again is to mitigate but it's not to eliminate and then the risk and then so this is like the studies just try to say that people actually say that children doesn't spread the disease no you're wrong it does spread the disease and then now you are very familiar with the BLS algorithm and then it got some changes during this COVID time and then this has become an interim guideline and then basically what it does is what you saw on the video is trying to protect the caregiver from getting contracted by the virus because it's very easily to get contracted with the virus so that's important this is very important and then I would show you one more time the video to remind you how we do it and then to prevent the spread and then this is the BLS and then on the two rescuer and then this is the pulse everything is about isolating yourself really well isolating the patient airway really well so you're not spreading the virus and you're not aerosolized the virus and spread it and then for neonatal resuscitation there are also some interim changes and then again let's focus on the same thing and then they try to eliminate endotracheal medicine so they're trying to use the low line umbilical catheter to give the medicine and then they try to eliminate suction and airway that potentially aerosolize the viruses now I'll go back to this and then in a bit if we can we play that video for two minutes or we we we're done okay I'm going to go play that video for two minutes and then so then we can you will see the PICU team perform CPR on a COVID positive patient who is in impending respiratory failure our goal is to highlight the importance of rural clarity so that resuscitation can be performed safely with a limited number of personnel I don't feel a pause no pause company staff assist is probably in PEA so Lisa and I will get ready to intubate Mark let's go ahead and give epinephrine 0.01 milligrams for QOIV okay okay I'm going to give FNF from 0.01 milligrams per field MIB happy you thank you Mark let's turn the flow down to 0 on our hydrodite so so kita intubasi kita gak pakai cara yang laringgo scope blade biasa karena itu kita kontak jarak dengan pasien terlalu dekat so kita pakai fiber optic and then yang dipakai PEGI di sini itu adalah CMAX yang 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 lain adalah glide scope either way it's fine so pakai kamera semua so jadi jarak kita dengan pasien tidak terlalu dekat dan sesudah endotracheal tube-nya masuk kita langsung inflate cuff-nya dan semua harus cuff semua endotracheal tube kita kita pakai endotracheal then so habis itu kita tidak back lagi kita langsung hubungkan ke ventilator karena kita tidak mahu aerosolize virus jadi ini semua dikerjain sedekian rupa supaya pelaku kesehatan tidak terjangkit COVID-19 jadi saya akan maaf Terima kasih Dr. Rusli atas presentasinya dan dari mulai awal sampai ke akhir ini artinya semua tentang COVID-19 sampai dengan terapi terakhir walaupun ada beberapa kondisi yang masih belum memungkinkan kita melakukannya ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita tapi sebenarnya di dalam slide ini sudah tergambarkan artinya pertanyaan itu di luar comorbid bagaimana kita memprediksi parameter apa yang kita gunakan untuk menentukan ringan berat sebenarnya di sana tadi sudah ada parameter inflamasi yang menjadikan kasus itu berat atau ringan mungkin barangkali bisa dijawab sederhana saja barangkali Dr. Rusli parameter apa di luar comorbid tadi kita lihat ada beberapa parameter informasi waktu kita gimana Prof? apa kita kumpulkan semuanya dulu? sudah saya kumpulkan artinya ada beberapa tinggal menjawab saja ada tiga pertanyaan yang perlu saya mau nampilkan slide-nya supaya bisa kita lebih ingat yang pertama parameter untuk inflamasi parameter yang untuk membedakan kasus berat ringan itu pertanyaan yang pertama pertanyaan kedua saya share slide-nya balik lagi boleh? ya boleh tadi sudah saya lihat sebenarnya ada untuk membedakannya ini kita ada disease kategori saya mau balik lagi ke Jumtaya mungkin karena share kita terima kasih itu pertanyaan bagus saya pikir itu sebenarnya sangat penting untuk manajemen juga jadi di sini kita bedakan yang paling penting itu yang paling basicnya itu keperluan oksigennya itu jadi untuk pasien-pasien yang critical yang severe jadi kategorinya itu mild, moderate, severe, critical dan untuk dari severe ke atas sampai critical itu semua sudah perlu oksigen dan untuk yang severe itu parameternya itu kalau dia keperluan oksigennya itu tidak bertambah tapi perlu tidak bertambah tidak harus diintubasi itu masih dalam golongan severe tapi kalau misalnya dia sudah memerlukan tambahan dari yang dia sebelumnya misalnya sebelumnya high flow sekarang sudah mesti ke non-invasive pressure seperti Ipap, Cpap dan kemudian intubasi dan itu sudah terkategori dengan critical disease kalau dia critical disease itulah pasien yang kita penangannya kita harus segera kita mulai dengan dexamethason dan kemudian kita langsung mulai dengan antiviral terapi jadi di sini kita mulai dengan remdesivir dan itu kita pakai under EUA berarti emergency use approval kalau dia masih dalam kategori severe dan kebutuhan oksigennya ada tapi masih tetap sama tidak ada pertambahan baru itu kita masih pertimbangkan tapi kebanyakan teman-teman sudah beri dexamethason tapi kalau mau memulai antiviralnya itu kita biasanya harus dapat harus dapat konsultasi harus diskusi dengan infeksi disease kita harus itu case by case ini bisa dapat remdesivir atau tidak itu yang kita kerjakan jadi itu penting jadi corticosteroid kita akan pakai gunakan pada waktu kita mendapatkan kasus ini sudah pada kritikal pertanyaan yang sudah begitu dan kita gunakan adalah bisa methylprednisolon maupun prednisone barangkali ya mungkin sebenarnya bisa setadinya menggunakan dexamethason tapi konversinya hanya hampir sama cara kerjanya sama kemudian pertanyaan pertanyaan berikut apakah untuk anak perlu dirakukan CT thorax untuk diagnostik sebenarnya anak-anak seperti yang saya bilangin itu presentasi untuk dia very asymptomatic dan kalaupun yang symptomatic itu untuk respiratorynya itu tidak banyak tidak mengganggu mereka nah masalahnya itu itu tergantung dengan keadaan saya ngerti kenapa pertanyaan itu ada kalau di Amerika sekarang banding dengan tiga bulan yang lalu agak berbeda karena sekarang molekul tes kita ini hasilnya kita bisa dapat dalam lebih kurang dua jam dan kalau kita radiasi pasien berapa bulan yang lalu kebanyakan pasien itu datangnya bukan karena respiratory kebanyakan datang ada yang DKA banyak yang abdominal dan kita dapat appendicitis apendicitis pakai sonogram agak inequivocal terakhirnya pakai CAT scan CAT scan biasanya kan kalau untuk cut itu ada dapat cut sedikit cutting dari paru-paru bagian bawahnya itu ini kok parunya nampaknya kok kayak gini ya itu baru kita swap balik tapi waktu swap itu masih perlu 4 hari baru balik jadi kadang anaknya itu udah pulang semuanya udah bagus harusnya nggak membantu nggak ada apa-apa jadi terakhirnya memang itu jadi incidental untuk yang sekarang untuk mendiagnosanya kita pakai molekular kalau kita sangsi kita pakai molekular X-ray dan CAT scan hanya kita kerjakan kalau pasien itu kalau hasilnya bisa membantu kita misalnya pasien itu ada gejala pernafasan yang berat yang kita membantu dan sama itu tidak berbeda dengan penyakit-penyakit paru-paru lainnya infeksi lainnya kita hanya kerjakan kalau hasilnya bisa membantu tapi bukan untuk mendiagnosanya kemudian pertanyaan berikut adalah plasma konvalesan itu kan baru mendapatkan approve untuk digunakan kira-kira pada kapan digunakan untuk memperbaiki keadaan itu penggunaan plasma konvalesan tadi dokter Rusli sebenarnya sebenarnya data itu untuk orang dewasa semua ya oh ya belum pada dan saya kan pediatrik ya jadi kita banyak data pediatrik itu datang dari adult jadi dari orang dewasa jadi yang dari pediatrik tidak banyak jadi dan untuk yang orang dewasa biasanya ini saya kurang tahu itu tapi saya dengar dari yang saya baca itu biasanya pada untuk yang orang-orang yang dalam fase kritikal dan itu baru dipertimbangkan kan terlebih lagi karena baru seminggu lalu baru under EUA kan baru di-approve under EUA jadi dengan treatment-treatment yang baru di-approve itu biasanya itu ditujukan untuk pasien-pasien yang jatuh di kelompok kritikal ada pertanyaan lagi nih mengenai untuk tes awal penggunaan rapid test itu apakah itu dibandingkan dengan yang lain apakah itu di-approve untuk sekarang ini rapid test itu untuk anak sebenarnya terima kasih itu pertanyaan bagus pertanyaan sangat bagus sekali karena ini rapid test ini bahasanya ini kita dengar bukan sekarang itu udah dengar dari bulan-bulan Maret, April udah ada rapid test tapi rapid test itu hanya namanya itu hanya berkonotasi dengan seberapa cepat kita dapat hasilnya jadi tapi sebenarnya belakangan ini banyak rapid test itu saya ingat masih kalau sekitar bulan April rapid test itu dihubungkan dengan yang immunoglobulin IgG, IgM tengok stripnya itu berapa cepat dia dapat jadi belakangan ini rapid test itu ditujukan dengan antigen test dan di Amerika sekarang EBOT ada keluarin lagi yang 2 bulan lalu itu dia ada yang 15 menit molecular test itu juga rapid itu cuma 500 menit udah dapat hasil jadi saya mau klarifikasi kalau sekarang di daerah sini kalau kita bilang rapid test kita konotasinya itu ke antigen test jadi tes protein dari virusnya itu dan itu bukan antibody test dan bukan molecular test nah kalau antigen test kalau hasilnya positif ya membantu tapi kalau hasilnya negatif tidak itu harus diulang harus ambil konfirmasinya dengan molecular test oke terima kasih dokter mungkin berhubung dengan waktu juga tapi nanti kami mohon barangkali untuk slide bisa disampaikan kepada kami beberapa yang menjadi pegangan untuk kita 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 share di sini begitu juga slide dari dokter aman terima kasih atas presentasinya lebih jelas kepada kami yang mana penggunaan antiviral juga masih banyak yang sedang di trial di sana sementara kita masih menggunakan beberapa macam yang belum kita ketahui tapi di Amerika mereka menggunakan sudah melakukan beberapa test beberapa trial untuk beberapa antiviral yang digunakan untuk COVID-19 tapi ini juga tidak bukan untuk pada anak ya dokter boleh Prof Quslian saya mau beritahu kasih teman-teman ini sehubungan dengan presentasi dari Darker Pulungan tentang global involvement saya kira itu adalah hal yang sangat positif karena seperti saat ini saya di Amerika teman-teman di belahan dunia selatan tapi kita berdiskusi dengan karena teknologi itu kita bisa bertukar pikiran dan saya kira ini adalah salah satu cara yang sangat bagus dengan menggunakan teknologi untuk globalisasi jadi saya sendiri menengok itu sebagai salah satu cara mungkin karena pandemi ini kita jadinya terpaksa mau tidak mau harus ikut teknologi tapi kebaikannya ada kebaikannya kita punya momentum seperti ini kita bisa saling berdiskusi jadi sepertinya ini saya langsung kita kerja sampingan samping side by side berdiskusi karena teknologi jadi saya dengan inisiatif sendiri dengan teman-teman kita juga membentuk satu teknologi platform yang saya kasih nama global wellness force jadi kedepannya kita berencana mungkin inilah cara seluruh praktisi kesehatan dapat berinteraksi dengan sesamanya tanpa karena mengeluarkan kos dan waktu yang terlalu banyak dan itu untuk keuntungan dari masyarakat yang kita layani dengan pertukaran ilmu terima kasih terima kasih dokter rusli barangkali ini boleh kita share kepada pak dekan barangkali setiap periodik tertentu kita melakukan komunikasi dan menjadi bagian dari kegiatan global ini termasuk kita akan mengkaitkan ini dengan dokter aman pulungan untuk melakukan connection ini barangkali pak dekan sebagai satu rekomendasi untuk pertemuan kita ini adalah meningkatkan apa namanya global belk dari sini untuk bersama bertiga keadaan ini artinya bertiga komponen ini termasuk kepada dokter rusli tadi barangkali itu yang menjadi rekomendasi barangkali pak dekan mungkin silahkan pak dekan terima kasih profusian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur alhamdulillah kegiatan kita pagi ini guest lecture dalam rangka GS Natalis FAU sudah 68 telah berjalan dengan lancar banyak sekali ilmu yang kita dapat peroleh dari kedua narisomer dokter amang dokter pulungan dan dokter rusli harsono seperti yang disampaikan dokter rafbus yang tadi memang ini adalah satu upaya lintisan kita berharap ini bukan pertemuan kita yang pertama saya meminta kepada staf ahli dekan untuk merancang pertemuan tiga bulanan dengan alumni-alumni kita yang berada di lingkungan nasional maupun di luar negeri bahkan sebenarnya yang kita berharap ini selain sharing ilmu dalam bentuk webinar seperti ini adalah dalam bentuk penelitian bersama jadi saya sangat banget disini hadir juga Prof Dina yang salah satu keboksinya adalah berkanggung jawab penelitian di FKUSU nanti Prof Dina akan mengatur lebih lanjut upaya penelitian bersama ini jadi kita saat ini kita sudah punya beberapa penelitian tapi orangnya masih terbatas hanya beberapa orang kita berharap lebih banyak dosen FKUSU yang punya penelitian bersama dengan teman-teman dari luar negeri khususnya yang alumni kita jadi akan saling menguntungkan saling memajukan beberapa alumni kita barangkali ada yang juga di Eropa kalau boleh datanya diberikan ke Dr. Riri biar dijajaki untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya karena kami berharap ini kalau bisa menjadi event tiga bulanan jadi per tiga bulan kita buat pertemuan dengan alumni-alumni kita dalam webinar jadi seperti yang dikatakan Dr. Aman dan Dr. Rusi tadi pandemi COVID-19 ini membawa kita lebih bisa menggunakan teknologi sebelumnya kita gak tahu apa itu Zoom meeting Skype Google Classroom kita gak pernah menggunakannya ini sekarang kita menggunakannya setiap hari atas nama pimpinan Fakultas Program Usu saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Aman Bakti Pulungan yang telah menyediakan waktu untuk sharing ilmunya demikian juga kepada Adinda Dr. Rusi Lihar Sono jauh-jauh dari Stanford University California telah bersedia mengisi kegiatan yang sangat berarti ini saya yakin sharing ilmunya sangat bermanfaat terima kasih juga kepada Profesor Guslihan yang telah memandu acara ini dari awal sampai akhir dengan sangat baik terima kasih kepada Dr. Diri Impeditiga yang telah arrange acara ini juga kepada seluruh peserta dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin saya tutup pergiatan guest lecture dalam rangka guest natalis fakultas program 68 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang selamat malam buat Dr. Rusli have a nice weekend Dr. Rusli sudah tidur selamat selamat malam Dr. Rusli Terima kasih banyak membanggakan 87 Rusli terima kasih banyak Prof Adi Prof Herman juga adir nih Ketua Lembaga Penelitian oh iya Prof Herman Prof Herman tadi saya lihat juga Herman jadi beliau sangat antusias tadi di grup untuk menjalin kerjasama ini Prof jadi Prof Bina tolong dijajaki kerjasama lebih lanjut dengan Dr. Aman dan Dr. Rusli kerjasama penelitian terutama tadi mengenai time cell barangkali boleh itu menjadikan banyak banyak ya oke oke terima kasih Prof terima kasih para peserta sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Bratuh Assalamualaikum Dr. Rusli Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Dr. Aman Terima kasih Dr. Rusli Terima kasih Dr. Dayat Terima kasih Dr. Dayat Manitia ini banyak kawan nih mau menyiapan Dr. Rusli mungkin ada Dr. Rusli silahkan kalau mau masih mau menyiapan masih masih boleh masih boleh silahkan silahkan terima kasih Dr. Ternyata oh oke banyak ini kayaknya ini silahkan silahkan